Badik buntung jelit sebelas. Demikian ia berpikiran secara nekat karena tujuan orang mengurung dirinya di dalam barisan ini terang bertujuan untuk menolong Hun Tian Hai. Dengan adanya Hun Tian Hai sebagai sandra apalagi yang perlu dilakuti. Sementara itu bara api di sekitarnya lambat laun mulai mengecil dan akhirnya padam. Empat penjuru menjadi gelap gulita, pulih seperti sedia kalah hutan jati yang lebat dan sejuk, sunyi dan lelap. Kiu Ye U Molo menjadi terlongong, baru sekarang ia sadar, kiranya tadi matahari sedang terbenam, sebaliknya dirinya mengira dirinya terkurung di dalam lautan api. Begitulah ia. Termangu-mangu, tiba-tiba terasa hawa mulai dingin dan angin menghembus keras. Kiu Ye U Molo mandah mendengu sidung, waktu ia melirik ke arah Hun Tian Hai yang rebah di sampingnya tampak orang seperti tertidur pulas tak kurang suatu apa, ia kertak gigi pikirnya. Pasti aku terombang ambing di dunia khayalan belaka, kenapa aku urus segala gejala yang menyesatkan ini? Batinnya memang merasa akan gejala yang tidak wajar itu dan tak mau peduli lagi, tapi hembusan angin kenyataan semakin dingin seperti hampir membekukan seluruh sendi tulangnya. Ia kertak gigi dan berpikir, hembusan angin dingin betapapun tidak akan mempersukar dan meruntuhkan kekuatan batinku, begitulah ia duduk tenang tanpa bergeming. Berselang tak berapa lama, hawa semakin dingin tiba-tiba ia membuka matu mengawasi Hun Tian Hai, tiba-tiba timbul pikirannya, bila dia syuman bagaimana perasaannya, segera ia kebutkan lengan, bajunya membebaskan seluruh jalan darah Tian Hai yang tertutup. Pelan-pelan Hun Tian Hai syuman dan membuka mata, kuatir orang melarikan diri cepat-cepat Kiyo Ye U Molo menggencek turatna di pergelangannya. Pelan-pelan Hun Tian Hai merangkak bangun duduk bersila, sekilas ia pandang Kiyo Ye U Molo tanpa bersuara, ia tidak tahu kera bagaimana dirinya bisa sampai di tempat itu, yang terang dirinya masih tertawan oleh Kiyo Ye U Molo jadi hampuat tak berhasil menolong dirinya. Sikap Hun Tian Hai tenang dan acuh tak acuh akan keadaan sekelilingnya, Kiyo Ye U Molo jadi heran tanyanya, tahukah kau di mana sekarang kita berada? Tian Hai memandangnya tawar, ia rada curiga akan sikap pertanyaan Kiyo Ye U Molo ini, mimpipun ia tidak mengira bahwa dirinya ternyata ikut terjeblos di dalam barisan menggugah iblis yang lihai itu. Tanpa bersuara ia menundukkan kepala. Kata Kiyo Ye U Molo menjelaskan, ketahuilah kita berdua sudah terperangkap ke dalam Tai Si Chiang Soat Lian Molotin oleh kawan baikmu itu. Tian Hai tersentak kaget sambil menengadah mengawasi Kiyo Ye U Molo, sungguh kejut dan girang pula hatinya, sungguh tidak nyana bahwa dirinya sekarang berada di dalam Tai Si Chiang Soat Lian Molotin. Entah dengan kera apa hem kuat bisa berhasil mengurung Kiyo Ye U Molo ke dalam barisan ini. Kelihatannya kau sangat girang ya? Tian Hai tertunduk diam. Kiyo Ye U Molo menjadi berang, jengeknya, jangan kau merasa senang lebih dulu. Ketahuilah bila, aku tidak bisa keluar kau pun takkan bisa hidup. Dengan ada kau di sini, betapapun mereka takkan berani berbuat apa-apa terhadap diriku. Tian Hai manggut-manggut, ujarnya, benar-benar, aku sendiri menjadi tidak tega bila kau terkurung sendirian di sini, apalagi bila kau dapat keluar paling tidak dapat memberi tekanan berat terhadap Tok Sim Sin Mo. Mendengar nada perkataan Hun Tian Hai berubah cegitu cepat, sesaat Kiyo Ye U Molo menjadi melongo dibuatnya. Tanpa hiraukan Kiyo Ye U Molo, Tian Hai bersimpuh dan menjamkan mata, pelan-pelan ia kerahkan Pan Yok Hian Keng untuk memulihkan kesegaian badannya. Sementara itu Kiyo Ye U Molo sudah merasa hawa semakin dingin sehingga badannya yang tua renta itu gemetar. Dilihatnya Tian Hai duduk tenang-tenang seperti tidak kurang suatu apa, hatinya merasa aneh tak habis herannya, akhirnya ia pun menghimpun semangat dan memusatkan pikiran mulai samadhi. Hari kedua, waktu terang tanah badan Hun Tian Hai sudah pulih kesegarannya, sebaliknya keadaan Kiyo Ye U Molo semakin lesu dan jompo. Hun Tian Hai menjadi heran dan bertanya-tanya. Tapi terpikir olehnya mungkin Kiyo Ye U Molo sudah terseret ke dalam alam hayal yang mulai menyedot sukmanya yang sesat kalau keadaan begitu terus berlarut dalam jangka dua hari lagi mungkin dia sendiri takkan kuasa mengendalikan dirinya lagi. Sebetulnya Kiyo Ye U Molo juga menyadari akan hal ini. Waktu ia melihat Kira latihan Tian Hai yang begitu wajar dan tenang, lukangnya yang tinggi dan ampuh itu sebetulnya lah bahwa dirinya takkan mampu lagi mengendalikannya, diam-diam terpikir Kira lain untuk mengatasinya. Hun Tian Hai menyedot hawa segar, Kiyo Ye U Molo segera melepaskan cengkeraman tangannya katanya, jangan mimpi kau dapat lari dari hadapanku. Hun Tian Hai mandah tertawa ewa, jalan darah pergelangannya dicengkeram musuh sehingga ia tak kuasa menyempurnakan latihannya menurut kesukaan hatinya, tapi dari persentukan tangan ini diam-diam ia dapat mengukur sampai di mana sebenar-benarnya kepandaian sejati Kiyo Ye U Molo sebenar-benarnya lah bahwa lukang Kiyo Ye U Molo jauh di bawah perkiraannya semula, juga terlalu jauh dibanding dengan Tok Sim Sin Mo. Tak tahu kenapa ia harus kelana pula dikanggau sebelum ilmu yang dipelajari dari Hian Tian Mo Kip sempurna, malah katanya hendak membuat perhitungan dengan Tok Sim Sin Mo apa segala. Atau mungkin dia punya tujuan lain, justru yang ketemu adalah dirinya. Lekas kau suruh perempuan baju hitam itu melepas kita keluar demikian desak Kiyo Ye U Molo dengan asran. Hun Tian Hai tersenyum, sahutnya, aku sendiri pun ingin keluar, tapi bila kau ikut keluar pasti dia tidak akan melepaskan kau. Ka Yap Chun Chia sudah mebelengguka selama 50 tahun, hukuman selama itu masih belum bisa membuat kau bertobat dan mencuci hati membina diri, kembali menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, sebaliknya kau berbuat kejahatan pula dibulim, aku sebagai manusia biasa tak ku kenal parberdaan antara berat dan ringan. Coba bilakah sendiri yang menjadi dia, bagaimana sikap dan apa yang akan kau lakukan? Kiyo Ye U Molo menyeringai sinis katanya, kau menggembol rahasian nih hei kitin, bekali yang kau bawa itu jauh cukup dapat menjadikan kau bersi maharaja dibulim, masa kau sendiri tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Hun Tian Hai tartawa tawar, ujarnya, maksudmu badik buntung itu bukan? Ketahuilah bahwa badik buntung sudah terjatuh ke tangan bubing lo nih, kau belum tahu. Kiyo Ye U Molo rada tercengang, tanyanya, serangkanya juga maksudmu. Melonjak keras jantung Hun Tian Hai, pikirnya, apakah rahasian nih hei kitin itu berada di atas serangka badik buntung itu, ia manggut-manggut membenar-benarkan. Kiyo Ye U Molo, lo menghela nafas lesu, dengan putus asa ia menunduk, katanya sesaat kemudian, kalau begitu, tiada halangannya ku beritahu soal ini kepada kau. Ketahuilah rahasian nih hei kitin di seluruh kolong langit ini hanya aku dan Tok Sim Sin Mo serta ILWE Tok Kun bertiga yang tahu, samte atau peksikiat kita kelabui, sengaja kami tidak mau memberi tau padanya. Bercekat hati Hun Tian Hai, kiranya mereka bertiga sama dalam satu gerombolan. Bicara terus terang, yang benar-benar tau jelas segala rahasia ini bukan melulu kami bertiga saja, demikian sambung Kiyo Ye U Molo. Itulah Ling Liam Kiam Chiang Choh Jan Jo, dia paling tau. Dan jelas sekali mengenai rahasia ini, ketahuilah bahwa nih hei kitin adalah warisan dari leluhurnya turun-temurun sampai zaman ini, tapi badik buntung selalu berpindah tangan. Kami bertiga pun tiada yang mau mengalah satu sama lain, kami masing-masing insyaf diri sendiri tidak akan kuat menghadapi dua orang yang lain maka tiada berani sembarangan turun tangan merebut badik buntung itu. Sampai di sini ia menepukur sekian saat baru melanjutkan, Choh Jan Jo pernah tertawan oleh kami bertiga, sayangnya berhasil melarikan diri. Dan tidak lama setelah kejadian itu si Gwe Asem Mo sama dikurung oleh Kayap Chun Chia di dalam Jian Hutong. Jadi maksudmu rahasia nih hei kitin itu sebetulnya berada di atas serangka badik buntung itu tanya Hun Tian Hai. Kiu Ye U Molo manggut-manggut, sahutnya, mungkin begitu tapi kebenar-benarannya harus tanyakan langsung kepada Choh Jan Jo. Diam-diam Tian Hai mengutuk kejahatan Mo Bin Suseng, meski dia sudah dibikin cacat dan dipunahkan ilmu silatnya oleh Kayap Chun Chia, Namun masih tidak mau menyerah, begitu tamak dengan segala kelicikan dan kekejamannya berusaha mendapatkan badik buntung sehingga dunia persilatan menjadi geger dari kemelut Karena perebutan badik buntung itu, secara licik ia hendak menunggangi keuntungan dalam perebutan ini, yang diincar melulu serangkanya saja, untung dalam dua kali peristiwa perebutan itu tidak tercapai harapannya. Teringat oleh Tian Hai akan serangkabadik buntung yang sekarang masih tersimpan di dalam kantong bajunya, ingin rasanya dikeluarkan untuk diperiksa, sebetulnya macam apakah rahasia menemukan Ni Hai Ki Tin itu, sehingga menimbulkan perebutan manusia-manusia tamak dan mengambil banyak korban. Mungkin kau heran, kenapa kami ingin memiliki Ni Hai Ki Tin itu bukan demikian tanya Kiu Ye U Molo, bahwasannya jarang kaum persilatan yang tahu, mereka menyangka di sana terpendam harta benda yang tak ternilai harganya, sebetulnya lah di sana tiada sepeserpun barang-barang berharga, yang ada hanyalah pelajaran ilmu silat yang mahalihai. Tapi sekarang kau terlambat untuk dapat memilikinya. Tidak, ku kira aku masih punya harapan untuk keluar, setelah keluar aku akan langsung mencari Bu Bing Loni. Anggapmu Bu Bing Loni kamu kerucu. Janganlah kau lupa beliau adalah keturunan dari ilmu Hoi Sim Kian Hoat dari Ngobipai. Kiu Ye U Molo menjadi tertegun, katanya, kalau keturunan murid Ngobipai emangnya mau apa? Anggapmu aku tidak kuasa menempur dia? Kukira kau bukan tandingannya, semestinya kau sendiri juga jelas akan hal ini. Tentu kau menghadapi kesukaran dalam berlatih Hian Tian Mokip, bukan? Mendelik gusar biji matuk Yoye U Molo, desisnya, dari mana kau bisa tahu? Kau, mendadak ia sadar mana boleh dia membocorkan rahasia ini begitu saja sehingga Hun Tian Hain ikut. Mengetahui, meskipun batinnya sangat berang, tapi segera ia tutup mulutnya. Pelajaran Hian Tian Mokip tidak bakal berhasil dilatih dalam waktu singkat, jelas kau pasti menemui kesukaran, tapi sudah mendapat hasil yang lumajan, kuatir bila Tok Sim Sin mololos dari. Belenggu dan sukar diatasi, kau ingin pula mengangkang ini Hei Ki Itin itu, maka terpaksa kau muncul pula di Kang O, benar-benar tidak? Kiu Ye U Molo menyeringai dingin, katanya, analisamu memang benar-benar, yang penting aku hanya ingin mencari seseorang, orang ini dapat membantu aku menyempurnakan latihan pelajaran yang termuat di dalam Hian Tian Mokip itu. Berkilat metohun Tian Hai, mulutnya bungkam. Kiu Ye U Molo menengadah memandangi pohon-pohon jatinan jauh di depan sana, suaranya lirih, kau belum tahu akan kelicikan dan keganasan Tok Sim Sin mol, dia merupakan satu pasangan dengan Ilwe Tok Kun itu, tapi daya pikirnya masih rada ketinggalan oleh kecerdikan Ilwe Tok Kun. Dan kalau aku bisa keluar dari barisan ini tujuan yang pertama aku harus bunuh dia. Hun Tian Hai tersenyum geli, katanya, duduk saja tenang-tenang, selama hidup ini takkan ada harapan dapat keluar. Kiu Ye U Molo menghela nafas rawan, ujarnya, kau kira tai si Chiang Soat Lian Mokip ini begitu gampang? Kecuali yang pasang perangkap sengaja melepas kita, kalau tidak selama hidup ini kau dan aku memang harus tetap di sini, jangan harap bisa keluar. Melihat orang menghela nafas Hun Tian Hai rada heran, Kiu Ye U Molo sudah mulai lemah, agaknya batinnya mulai sadar. Terpikir olehnya bila setiap hari berada di tempat ini apalagi pikiran dan pandangan selalu tenggelam dalam hayalan, betapapun sebagai manusia biasa kita takkan kuat bertahan, justru tai si Chiang Soat Lian Mokip merupakan alat penyadar dan penggugah kesesatan yang tidaklah gampang dihadapi begitu saja. Sambil terengah-engah Kiu Ye U Molo bangkit sembari menyeret Hun Tian Hai, katanya, kau ikut aku, jangan mimpi untuk lari jika kau lari, segera kubunuh kau lalu mereka beranjak ke depan, entah kemana tujuannya. Begitulah pelan-pelan ia seratian Hai maju terus ke depan, entah berapa lama dan berapa jauhnya, mendadak dilihatnya di depan sana terbentang daun-daun pohon nan subur menghijau, itulah rumpun pohon-pohon bambu yang kelihatan sangat menyolok dan menyegarkan. Dengan kejuti aku cek kedua matanya, ia ragu-ragu dengan apa yang dia lihat, tapi kenyataan apa yang dia lihat ini bukan hayalan belaka, keruan bukan kepalang girang hatinya, syukurlah akhirnya toh aku bisa keluar dari kurungan pohon jati ini. Pengak Kiu Ye U Molo kegirangan, mendadak terasa tangannya kesendal oleh saluran tenaga dalam yang kuat, kontan pegangan kelima jarinya terlepas, sembari menggerung gusar ia membalik tubuh, kedua telapak tangannya bersama menepuk ke arah Huntian Hai. Gesit sekali Huntian Hai sudah menyurut mundur terus menggelinding dan menghilang di dalam rumpun daun-daun semak melukar. Kiu Ye U Molo tidak berani mengejar, ia takut kehilangan kesempatan untuk keluar dari barisan, terpaksa ia mengumpat caci dan melampiaskan gusarnya dengan menghantamkan tangannya ke arah semak-semak, keadaan yang rapi dari semak pohon-pohon itu seketika menjadi porak peronda, daun berguguran. Waktu Kiu Ye U Molo membalik tubuh, tampak daun-daun menghijau di depan sana masih kelihatan, pelan-pelan ia lantas beranjak menghampiri, setelah dekat itulah serumpun hutan bambu, keluar dari hutan bambu ini di hadapannya berdiri tegak sebuah bangunan gedung. Berloteng, sejenak ia berdiri menjubelek, pikirnya, setelah sampai di sini kenapa harus takut-takut masuk ke sana. Begitulah ia maju lagi setiba di ambang pintu ia menungak tempat di atas pintu bertuliskan empat huruf besar Taishi Ye U King, alam khayalan, mencelos hatinya, setitik harapan yang bersemi dalam sanubarinya tadi seketika amblas, kabut berbondong-bondong mengepul dari tanah di sekitar kakinya, lambat laun dirinya seperti dibungkus oleh kabut putih yang bergulung-gulung itu, selayang pandang melulu warna putih yang tidak berujung pangkal lagi. Pikirannya Kiyu Ye U Molo juga menjadi kosong dan seperti memutih sama sekali. Sekian lama ia menjubelek, akhirnya melosoh duduk kelelahan otaknya sudah berhenti bekerja yang terasa bahwa seng waktu selalu berhenti di dalam kejap yang sama, dunia ini terasa sepi dan hening seolah-olah tiada kehidupan lagi di majap pada ini, hatinya semakin dikili seperti ingin meronta, relasudah bila aku mati saja daripada tersiksa macam ini. Entah berapa lama, keadaan masih seperti itu, sungguh sedih dan rawan sekali batin Kiyu Ye U Molo, akhirnya ia berteriak-teriak seperti orang gila sesambatan, namun yang didengar hanyalah gemas suaranya sendiri dari empat penjuru. Akhirnya ia berhenti berteriak dengan putus asa ia celingukan ke sekitarnya, aku sudah kejeblos ke dalam alam hayal yang menyesatkan pikiran mungkin selama hidup ini tidak akan bisa keluar lagi. Duduk bersimpuh pikiran Kiyu Ye U Molo sekarang mulai bekerja, tapi kalut dan berpikir secara abnormal. Terpikir olehnya bila dia berhasil keluar pekerjaan apa yang harus dia lakukan, aku akan bunuh seluruh manusia yang tidak kusenangi, aku harus mendapatkan nih heikitin, menjadi jago silat nomor satu di seluruh kolong langit yang tiada tandingan, barisan macam setan yang menyesatkan ini akanku hancur leburkan, tidak ketinggalan pencipta dari barisan gaib ini pun akanku siksa sampai mampus. Begitulah halam pikirannya melayang-layang entah berapa lama ia memutar otak, kadang-kadang mulutnya menggeram, tangan menepuk tanah, matanya berkilap menyapu sekelilingnya, tapi yang dilihatnya sama adalah halam keputihan yang menyilaukan pandangan matanya, akhirnya ia menghela nafas. Sekarang otaknya terasa kosong pula, yang terpikir tadi melulu hanyalah hayalan hatinya belaka pikiran yang tidak mungkin dicapai dan dilakukan olehnya. Kini teringat olehnya akan waktu mudanya sejak ia masih bocah mengangkat guru belajar silat sampai di Akelana di Kangau, ganti berganti pengalaman dulu terbayang di kelopak matanya, heran dia kenapa aku bisa mengenangkan masa lalu, belum pernah aku terkenang akan masa yang telah silam itu tapi masa silam yang penuh kenangan itu sekarang terbayang dalam alam pikirannya. Hatinya mulai mengeluh dan merasa derita. Terbayang betapa takut hatinya waktu pertama kali ia membunuh orang, dari kelakuan lurus aku semakin terperosok ke jalan sesat dan menyeleweng dari ajaran guru, akhirnya malang melintang sebagai salah seorang dari si GWASMO yang ditakuti, perbandingan dari awal mula dan babak terakhir ini, perubahan yang begitu cepat betul-betul membuat sanubarinya merasa heran dan kejut. Dalam jian hutong tanpa disadar jenya ia menetap 50 tahun lamanya, meski dalam waktu yang begitu lama selalu aku berpikir mencari akal untuk meloloskan diri untuk menuntut balas kepada kayap cuncia terutama waktu secara tak terduga memperoleh yan tian mokhip, angan untuk menuntut balas semakin membakar sanubarinya. Tatkala itu aku bertahan untuk hidup dan hidup ini memang untuk menuntut balas, tapi bagaimana sekarang? Entahlah aku tidak tahu lagi di dalam dunia kehidupan yang serba memutih ini, apapula yang harus kutuntut untuk kubalas? Lambat launia menyesal dan putus asa, tai si chi yang soat lian molotin tidaklah begitu gampang dibobol atau dipecahkan seperti dugaannya semula, keadaan yang abstrak tidak berbentuk ini, betapapun jauh lebih hebat lebih sukar dihadapi daripada belenggur rantai dari kayap cuncia. Untuk meloloskan diri harapannya sangat nihil. Kiu Ye Umolo menekpekur lagi, pikirannya melayang kembali mengenang pengalamannya dahulu, ia duduk dengan hampa dan perasaan kosong entah apa yang harus dilakukan, ia mandah terima nasib saja. Lambat launia merasa menyesal dan bertobat perbuatannya dululah yang justru membuat dirinya sekarang menerima akibatnya ini. Dengan mendeloh ia pandang ke sekelilingnya tak berani ia kenang masa silam pula, ia menjadi sebal dan gegetun karena keadaan sekelilingnya tetap sama tak pernah berubah seakan-akan seng waktu berhenti berjalan tak bergerak lagi. Dibanding di dalam jian hutong jauh lebih sunyi dan lelap. Tak tahan lagi ia bergegas melompat bangun, kedua telapak tangannya terayun menepuk dan menghantam serabutan ke segala penjuru, kemana angin pukulannya yang dasyat itu menyamber keluar, sedikit pun tidak dengar desir angin atau gelombang pergerakan akibat dari pukulannya, akhirnya ia berteriak melengking putus asa, tapi gemateriakannya pun tak terdengar lagi, ia melosoh duduk lemas, air mata meleleh keluar suaranya sendiri pun tak kuasa dikendalikan lagi. Dengan lemas ia bersimpuh memejamkan mata, lambret laun timbul rasa sesal dalam benaknya dan rasa menyesal ini semakin besar sampai mengetuk sanuberinya, jah, sepak terjang dulu waktu masih muda harus disesalkan, batinnya mulai bertobat, hati kecilnya berteriak dengan kekosongan jiwa yang menggersang, sungguh ia sendiri pun tidak nyana bahwa akhirnya ia harus menyesal, terasa betapa kerdil jiwanya ini begitu bejat dan kejam serta telengas hidup jiwanya ini, suka membunuh dan selalu ingin membunuh seolah-olah jiwa manusia tidak berharga sepeserpun, membunuh manusia seperti membabat rumput layaknya. Sebenar-benarnya lah setiap manusia sangat menghargai jiwa masing-masing tapi kenapa aku tidak menghargai jiwa mereka? Karena rasa sesalnya ini sekian lama ia terlongong. Baru sekarang ia sadar dan insaf bagaimana mungkin dirinya terjeblos ke dalam barisan penggugah iblis ini, seharusnya ia tidak punya rasa benci dan denam, apapula salahnya jiwaku tergugah dari kesesatan di sini. Detik demi menit berlalu, lambat laun keadaan sekitarnya terasa mulai berubah, keadaan menjadi terang-benerang dan bercahaya menyegarkan hati, namun ia masih duduk tenang tak bergerak. Dalam pada itu setelah luput dari pengejaran Kiyo Yeu Molo Hun Tianhai berhasil lari sembunyi ke dalam gerombolan semak-semak rumput tinggi, waktu ia merangkak bangun dan celintikan tiba-tiba dari semak-semak rumput di depannya sana muncul sebuah wajah nan jelita, itulah hemkuat yang muncul dari balik semak-semak ke sana, berdiri tegak di hadapannya, dengan cermat ia pandang dirinya. Tianhai menjadi haru dan sangat berterima kasih, katanya melangkah mendekat, Kali ini nona pula yang menolong jiwaku. Bukan aku melulu yang menolong kau, ujar hemkuat pelan-pelan, lociampu yang ku katakan itu ingin menemui kau, mari kau ikut aku menemui beliau. Tanpa berbicara Hun Tianhai ikut di belakang hemkuat, hatinya dirundung berbagai pikiran hatinya rada malu dan menyesal, biasanya aku selalu membanggakan dan mengagulkan kepandayan sendiri, beberapa kali kena diringkus atau tertawan oleh musuh selalu hemkuat yang menolong diriku. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari hutan jati, Hun Tianhai berpaling ke belakang sungguh ia hampir tidak percaya bahwa hutan jati ini adalah Tai Si Chiang Soat Lian Mol Tin yang penar dan ditakuti di Bulim, jadi orang aneh yang ingin ditemui atas perasaran hemkuat ini pasti adalah Tai Si Lo Jin yang kenamaan di seluruh kolong langit, tapi belum ada orang pernah melihat akan wujudnya. Kalau begitu sungguh beruntung nasib hemkuat. Hemkuat membawa Tianhai memasuki sebuah kamar batu, kata hemkuat, silakan kau masuk sendiri menemui beliau, ku tunggu kau di sini. Terima kasih kata Tianhai, sejenak ia pandang hemkuat lalu pelan-pelan berjalan-jalan masuk. Dalam kamar batu yang remang-remang tampak duduk bersilah seorang tua setelah dekat baru jelas bahwa kedua kaki orang tua ini sudah buntung, kelihatannya terpotong oleh senjata tajam. Raut wajah orang tua ini sudah penuh keriput namun selebar mukanya mengulung senyum manis, dia mengangguk kepada Tianhai, segera Tianhai berlutut dan menyembah, sapanya, wampuohun Tianhai menghadap Chiampuwe. Lekas bangun, ujar si orang tua lemah lembut, menurut kata guat, jika kau adalah keturunan atau ahli waris dari Witian Cip Cia Cek. Tianhai manggut-manggut, sahutnya, terima kasih pada Chiampuwe yang telah menolong jiwaku. Si orang tua menggoyang tangan, ujarnya, kau tak usah sungkan, sebagai ahli waris Witian Cip Cia Cek seharusnyalah aku menolong kau, apalagi kau harus segera menyusul ke Xiaolim si bukan lalu ia melanjutkan, menurut guat, jika kau hanya memperoleh kiambuwe dari Witian Cip Cia Cek itu, tapi belum mempelajarinya secara sempurna, inti sari yang dalam itu. Hun Tianhai manggut-manggut, sahutnya, memang begitu, harap Chiampuwe suka memberi petunjuk, dari lubuk hatinya yang dalam timbul suara perasaan bahwa si orang tua dihadapannya ini agaknya bersikap sangat baik terhadap hem buat kalau tidak salah mungkin punya hubungan dalam yang sangat terat sehingga ia pun bersikap ramah dan baik terhadap aku tapi dari sorot matanya itu kelihatan bahwa hatinya pasti dirundung janggalan hati yang belum terlampias. Kata pula si orang tua sembari tertawa, hem kuat bersikap baik terhadap kau, kau pun bagus, aku, ku harap kau ingat kata-kataku ini, berlakulah baik terhadapnya, dia, sampai di sini ia menghela nafas, lalu melanjutkan dengan suara lebih lirih, bila kau tahu riwayat hidupnya pasti kau akan merasa dan tahu bahwa hidupnya sungguh harus dikasihani. Hun Tian Hai terbungkam menunduk, akhirnya tak tertahan ia bertanya, ciam puat tahu akan riwayat hidupnya? Pelan-pelan orang tua manggut-manggut, ujarnya, ya, tapi dia sendiri justru tidak tahu. Heran dan terperanjat hati Tian Hai, heran dia kenapa orang tua ini bisa tahu jelas akan riwayat hidup hem kuat, tapi kenapa tidak memberitahu kepadanya, entah apakah sebabnya. Dengan seksama orang tua awasi Tian Hai, sesaat baru buka suara, kau pun sudah tahu riwayat hidupnya bukan? Tian Hai rada sangsi, dia tidak tahu apa hubungan orang tua ini dengan hem kuat, namun tentu tiada maksud jahat terhadapnya, akhirnya ia manggut-manggut, sahutnya, tahu sedikit. Terpancar cahaya tegang dan rasa heran dari sinar matusi orang tua, tanyanya, dari mana kau ketahui? ku dengar langsung dari penuturan i bundanya. Tergetar badan si orang tua, matanya semakin berkilat dan memancarkan sinar aneh, bibirnya gemetar, agaknya banyak kata-kata yang ingin diucapkan tapi urung, akhirnya ia tertunduk. Heran Tian Hai dibuatnya, hatinya bertanya-tanya, tapi ia tutup mulut. Berselang lama si orang tua menek pekur, akhirnya ia angkat kepala dan berkata, kalau begitu, banyak omongan yang perlu ku beritahu pada kau. Tapi kau harus berjanji sementara tidak memberitahu hal ini kepada hem kuat. Tian Hai menjadi ragu-ragu malah, tanyanya, apakah aku perlu mengetahui hal-hal itu? Orang tua itu pun berpikir, katanya, tahukah hengkah siapakah aku? Aku adalah suheng i bundanya, juga menjadi suheng dari bubing loni. Tapi aku banyak berbuat kesalahan terhadap ayah bundanya, agaknya hem kuat sudah mendapat firasat ini, dia selalu tidak mau menerima segala bantuanku, tapi kali ini demi kau dua kali ia memohon kepada aku. Kejut dan girang pula hati Tian Hai, sungguh tak diketahuinya akan terjadinya hal-hal itu. Orang tua ini pasti sedang menyesali perbuatannya dulu, entahlah kesalahan besar apa yang dulu sudah dia perbuat atas diri ayah bunda hem kuat. Selama hidupku ini aku hanya sesalkan perbuatanku itu, demikian tutur si orang tua, tapi kesalahanku itu selama hidup ini mungkin takkan mungkin dapat ku tebus lagi, ia menghala nafas rawan. Tau bersalah dapat mengubahnya itulah perbuatan seorang susilawan, kenapa pula harus berkeluh kesah, cobalah kau lakukan segala sesuatunya yang kau pandang baik demi peri kemanusiaan, mungkin segala perbuatan Dharma baktimu itu akan menebus segala dosa yang lalu. Kau belum lagi pernah melaksanakan dari mana kau bisa tahu bahwa kesalahanmu takkan dapat ditebus. Orang tua itu manggut-manggut, ujarnya, kau sudah pernah ketemu ibunya, kau harus tahu yang mencelakai ibunya adalah Bubing Loni, tapi Alkojonya adalah aku. Aku pernah sirik dan menjelusi ayahnya, sehingga aku melakukan segala perbuatan tercela yang tidak mungkin dapat ku sesali pula selama hidup ini, aku ingin menyesal dan sesalanku itu harus ku tebus pada diri hem kuat, namun dia selalu menampik secara halus segala bantuanku. Tapi yang jelas akhirnya kau sudah menyesal bukan tanya huntian hai prihatin. Orang tua tertawa-tawar, kepalanya menengadah matanya mengawasi jauh ke depan, sesaat baru bersuara, akhirnya. Akhirnya Bubing membacok buntung kedua kakiku ini, mempunahkan seluruh ilmu silatku lagi, tatkala itu baru aku sadar, baru aku merasa menyesal setelah kasep. Untung Taisi Locirin Sudi menerima aku sebagai muridnya, setelah beliau wafat aku lantas berdiam di sini mengurus dan menjaga Taisi Chiang Soat Lian Molotin ini. Tidak terlambat, belum terlambat, kau sudah pernah menyesal, maka sesalanmu itu belum lagi terlambat, ketahuilah bahwa kesadaran dari sesal itu selamanya tidak mengenal terlambat. Tanya si orang tua ragu-ragu, dimanakah Ibunda Hemkuat sekarang? Bagaimana keadaannya? Beliau sekarang baik-baik, dia tidak akan menyalahkan kau jawab Tian Hai tersenyum. Si orang tua terduduk, akhirnya dia berkata tertawa, seumpama dia tidak mau memberi ampun padaku, aku pun harus bertobat kepadanya, aku harus menerima segala hukuman karena dosaku itu. Kembali mereka tenggelam dalam alam pikiran masing-masing, sesaat lamanya tak bicara. Tak lama lagi kau harus segera menyusul ke Siao Lim Si, demikian ujar si orang tua membuka. Kesunyian. Sudah tentu, di sana kau memerlukan tenagamu sendiri untuk menyelesaikan segala. Pertikaian. Wittian Cipciat Sebelum kau sempurnakan, aku sendiri tiada mampu membantu kau, cobalah kau gembleng dan kau latih sendiri menurut praktek. Tapi perlu ku beritahu pada kau, sudah ratusan tahun lamanya Wittian Cipciat Semalang melintang di dunia persilatan, dia melulu hanya sejurus saja, kau harus ingat, sejurus, hanya sejurus saja. Bercekat Sanubaritian Hai, maka permainan Wittian Cipciat Secepat kilat lantas terbayang dalam kelopak matanya, memang melulu hanya sejurus dengan tujuh kembangan yang penuh variasi yang sulit dirabah, menggunakan dasar luekang tinggi, serta gerak ilmu pedang yang lihai tiada taranya, dalam sekejap kilasan mata beruntun melancarkan tujuh gerak kembangan jurus pedangnya. Otaknya timbul tenggelam membayangkan serentetan ilmu yang sudah menghadap, bayat di batinnya. Betapa girang hatinya, jika bisa terlaksana seperti yang terbayang dalam mangannya ini mungkin gerak pedang yang dikdaya, ini takkan ada lawannya di kolong langit ini. Tersipu-sipu ia menyembah serta berseru kegirangau, terima kasih akan tetunjuk ciam pua tak perlu sungkan-sungkan, ujar si orang tua tertawa, apa yang kujelaskan tadi ku dapat. Baka dari catatan peninggalan Tai Silojin, sayang ilmu silatku sendiri sudah punah. Mulut Tianhai mengiakan lirih, ia rada kejut, sangkanya sebagai murid Tai Silojin tentu ilmu silatnya lihai luar biasa, siapanya nah beliau ternyata tak bisa main silat. Sekarang kau boleh keluar, haem kuat tentu sedang tunggu kau di luar pintu. Tianhai maklum segera ia bangkit dan mohon diri lalu keluar dari kamar batu. Benar-benar juga haem kuat sedang menunggu dirinya di luar, begitu melihat Tianhai keluar segera ia bertanya, kau kembali dulu mengobati luka-lukamu, setelah sembuh segera menyusul ke Siang San. Tianhai mengiakan sambil menyatakan terima kasih. Haem kuat berdiri menanti sambil mengawasinya tajam, entah mengapa Tianhai tak berani adu pandang, cepat ia menunduk menghindari pandangan orang. Terpancar sinar aneh dari biji metu haem kuat, kelihatan sorot matanya itu rada mengandung kekecewaan, akhirnya mulutnya berkata lirih, tak perlu sungkan, kau pun pernah menolong aku. Terketuk sanubari Tianhai, ia pun merasakan kemana junturungan pandangan haem kuat tadi, ia dapat membayangkan apa yang sedang berpikir dalam benak haem kuat, tapi bisakah aku memberitahu kepadanya. Tak lama kemudian ia sudah berada di kamar batunya, haem kuat berdiri sebentar lalu pamit dan meninggalkannya. Perasaan Tianhai menjadi hambar, duduk bersimpuh pelan-pelan ia kerahkan pan yok hian keng untuk mengobati luka-luka dalamnya. Sekejap saja tiga hari telah berlalu, kesehatan Hun Tianhai sudah pulih sebagian besar, selama tiga hari ini haem kuat entah kemana tidak pernah muncul menemui dirinya, mungkin ada keperluan menempuh perjalanan ke tempat yang jauh. Tianhai tanya pada Xiao Hong, kelihatannya Xiao Hong rada berat menerangkan, katanya lah haem kuat sudah berpesan supaya dia tidak banyak bicara soal dirinya. Fajar telah menyingsing, Seng Surya menyinarkan semarak merah bercahaya. Waktu Hun Tianhai bangun tidur, datanglah Xiao Hong ke dalam kamarnya, kiranya ia sudah mempersiapkan hidangan. Setelah makan sekadarnya Tianhai berkata, Xiao Hong, aku ingin hari ini juga berangkat ingin aku ketemu Xiao Chiamu untuk nyatakan terima kasihku padanya. Xiao Hong tertawa, ujarnya, Xiao Chia sudah tahu, beliau suruh aku memberitahu pada kau tak usah banyak sungkan lagi, Kim Ji, burung Raja Wali, sudah menunggu di depan pintu kau naik burung menuju ke Siong San, kelak masih ada kesempatan bertemu. Hun Tianhai terlongong, mulutnya sudah terbuka tapi tak kuasa berbicara. Kata Xiao Hong pula, sudah jangan melamun, kata-kata Xiao Chia tidak akan salah. Mendelurasa hati Tianhai, pikirnya, kenapa Hem kuat berlaku demikian terhadap diriku, si orang tua itu mengatakan bahwa dia sangat baik terhadapku, memang sikap dan lakunya sangat baik terhadap aku, namun kenapa ia menghindari pertemuan dengan aku, sebelum aku berangkat untuk meninggalkan dia, kenapa tidak mau datang, mungkinkah ada suatu persoalan yang tidak disenangi akan diriku? Demikian hatinya mereka-reka, akhirnya ia tertunduk. Melihat keadaan Tianhai berkilat biji metus Yao Hong, matanya melirik keluar lalu pelan-pelan maju mendekat dan katanya lirik, bodoh. Kelakuan Xiao Chia ini adalah demi kebaikanmu, hayo berangkat, jangan melamun lagi. Tergetar sanubari Tianhai, dengan kaget ia angkat kepala mengawasi Xiao Hong. Xiao Hong kegelian menutup mulut terus berlari keluar. Tianhai menjublai lagi di tempatnya, dia masih belum paham kemana maksud junturungan kata-kata Xiao Hong tadi, tapi ia percaya bahwa Xiao Hong tidak akan ngapusi dirinya, akhirnya bergegasia memburu keluar, terpikir olehnya Kim Ji pernah memancing bubing loni sehingga terluka parah oleh pedangnya, sekarang aku harus meniliknya dan melihat bagaimana keadaan sebenar-benarnya. Diambang pintu kamar batu, benar-benar juga berdiri seekor burung Raja Wali besar. Tingginya melebih badan manusia, matanya merah berkilat, lehernya berkilau mas membundar, sekilas pandang perawakannya memang sangat angker dan gagah. Melihat Tianhai sudah keluar segera Xiao Hong berlari datang, serunya, coba kau lihat, bagaimana Kim Ji ini? Sangat gagah dan kering, seperti seorang jenderal saja layaknya. Xiao Hong senang dan tertawa geli, dengan tangannya ia peluk leher burung Raja Wali serta katanya, inilah orang yang tempoh hari kau tolong itu, dia adalah sahabat karib Xochia kami, bawalah dia pergi ke Xiong San. Raja Wali itu berpaling dan memandang tajam kepada Hun Tianhai, mulutnya bersuara rendah. Xiao Hong menggerakkan tangan minta Hun Tianhai maju mendekat, dengan tertawa ia berkata sambil mengelus-elus bulu leher seng burung, terima kasih akan pertolonganmu kepadaku tempoh hari. Burung itu berpekek keras sekali lalu manggut-manggut kedua sayapnya dipentang lebar. Terlihat oleh Tianhai sepasang sayap burung itu terbentang ada dua tombak lebih, diam-diam ia kejut dan girang. Kata Xiao Hong, dia minta kau lekas naik, cepatlah kau berangkat saja. Setelah berada di punggung burung Raja Waji, Tianhai mengapai tangan kepada Xiao Hong serunya, selamat bertemu. Bak, Xiao Hong membalas lambayan tangan serunya, berangkatlah, mungkin bersama Xochia kami juga akan menyusul ke sana, hati-hatilah kau, Tok Sim Simo sangat jahat. Tianhai manggut-manggut, sementara itu burung Raja Wali sudah mengembangkan sayapnya terus melambung ke tengah udara, sebentar saja mereka sudah berada di tengah angkasa menuju ke Siongsan. Oh, oh, oh. Senjak kala tiba, Tianhai pun tiba di Syongsan, burung Raja Wali segera menukik turun dan hinggap di atas puncak yang berdekatan. Setelah turun dan menginjak tanah Tianhai menepuk leher Kim Ji serta berkata, Kim Ji, silakan kau pulang, sampaikan salam hormat dan terima kasih pada majikanmu. Kim Ji berbunyi sekali sambil manggut-manggut terus terbang kembali dan menghilang. Setelah Kim Ji tidak kelihatan lagi, Tianhai celingokan memandang sekitarnya, lalu pelan-pelan ia menuju ke Xiaolim Si. Tempo hari ia pernah ikut hosyo jenaka kemari tapi di waktu malam keadaan di sini tidak diingat terlalu jelas, maka sekarang dia harus menselidik dan celingokan mencari jalan lalu pelan-pelan menuju ke Xiaolim Si. Setelah melompati pagar tembok Hun Tianhai melesat naik sembunyi di atas puncak pohon, dengan kejelian matanya ia mengawasi keempat penjuru, rada jauh di depan sana terdapat sebidang hutan bambu, tergerak hati Tianhai. Pikirnya, bukankah di sana tempat tinggal Tian Chuan Teisu? Tianhai berlaku sangat hati-hati, setelah melihat sekelilingnya sunyi sepi tanpa ayal segera ia melesat ke arah hutan bambu sana. Karena sekelilingnya tidak terjaga, maka tubuhnya senteng burung langsung meluncur tiba dan hinggap di atas pucuk sebatang bambu. Waktu ia menunduk memandang ke bawah, tampak olehnya seorang hosyo tengah duduk bersimpuh berhadapan. Dengan seorang tua bermata putih kemilau, itulah Tian Chuan Teisu dan Tok Sim Sin Moe dua orang. Terdengar Tok Sim Sin Moe sedang berkata pada Tian Chuan Teisu, Hun Tianhai segera bakal tiba. Sangat kebetulan kedatangannya, sekaligus aku bisa menumpasnya bersama si Yaulim kalian, lalu ia terkekeh-kekeh dingin. Tian Chuan Teisu pejamkan mata, sesaat baru bicara, mungkin tidak begitu gampang, kunah sehati padakah supaya cepat merubah haluan dan lakukan perhitungan lain, ketahuilah Iewe Tok Kun dia tidak akan membiarkan cita-citamu ini terlaksana senak udelmu sendiri. Tok Sim Sin Moe menjengek hidung, ancamnya, bila dia berani masuk ke Tionggoan, mungkin datangnya hidup tapi takkan dapat pulang dengan jiwa masih hidup ke Tian Chuan. Tian Chuan duduk tenang tak menghiraukan dia lagi. Dengan pandangan dingin berkilat Tok Sim Sin Moe pandang Tian Chuan Teisu lekat-lekat, sekonyong-konyong ia menengadah menyapu pandang ke pucuk bambu. Berdetak jantung Tian Hai, pikirnya, hati-hati jangan sampai konangan olehnya ia menahan nafas, otaknya harus bekerja cepat mencari kero untuk bertindak nanti. Tok Sim Sin Moe menunduk lagi. Hun Tian Hai celingukan kesekelilingnya, tak terlihat sebuah bayangan orang pun, sebuah pikiran mendadak berkelebat dalam benaknya, dalam keadaan sekarang ini. Tok Sim Sin Moe hanya seorang diri, kenapa aku tidak turun saja berhadapan secara langsung? Dengan kekuatan dua orang untuk membekuk Tok Sim Sin Moe rasanya segampang membalikan telapak tangan. Karena dilandasi pikirannya ini, segera tubuhnya melejit maju lalu melayang turun dengan ringan ke bawah. Begitu mendengar kesiur angin lambayan baju Hun Tian Hai, sebat sekali kelihatan Tok Sim Sin Moe melejit mundur dua tombak, sepasang matanya berkilat mengawasi Hun Tian Hai. Terpancar rasa heran yang aneh dari sorot matanya itu. Begitu hinggap di tanah Hun Tian Hai tersenyum simpul, ia celingukan ke kanan kiri lalu maju dua langkah di hadapan Tian Chuan serta memberi hormat membungkuk badan, wampu Hun Tian Hai menghadap pada Tai Su. Tian Chuan Tai Su juga membuka matu mengawasi dirinya dengan heran, katanya, Hun Sichu apakah baik selama berpisah ini? Terima kasih akan perhatian Tai Su. Ku dengar katanya Tok Sim Sin Moe berada di sini maka wampu juga menyusulnya kemari. Dengan sikap dingin mulut Tok Sim Sin Moe mengulung seringai sadis, katanya, ternyata kau berani datang seorang diri. Besar benar-benarnya limu. Hun Tian Hai berpaling memandang ke arah Tok Sim Sin Moe sekejap lalu berkata pula kepada Tian Chuan Tai Su, Tai Su. Tok Sim Sin Moe si dur jana ini jangan diberi pengampunan lagi, kenapa tidak dilenyapkan saja. Tian Chuan Tai Su menghela nafas panjang, tak bicara. Tok Sim Sin Moe tertawa panjang, serunya, kau ingin mengeroyok aku bersama dia bukan? Kalau begitu salah besar perhitunganmu, ketahuilah ilmu silatnya sudah punah sejak lama tersentak jantung Hun Tian Hai. Terdengar Tok Sim Sin Moe menjengek pula, kedatanganmu hari ini justru menempuh jalan kematian baru habis ucapannya. Seekor burung darah melayang turun dari angkasa terus hinggap di tangan Tok Sim Sin Moe. Berubah air muka Tok Sim Sin Moe, dari kaki burung ia mengambil selarik surat terus dibaca, tampak berubah hebat air mukanya, desisnya dengan mata mendelik, kiranya begitu, jadikah sudah berserikat bersama ILWE Tok Kun. Timbul rasa heran dalam benaktian Hai, kenapa Tok Sim Sin Moe mengajukan pertanyaannya ini, sepintas lalu pikirannya bekerja, lantas ia menjadi paham, mungkin Ang Huat Lomo dan ILWE Tok Kun sudah meluruk bersama ke Tionggoan, dan mungkin juga sedang menempuh perjalanan ke sini sehingga dia menuduh diriku punya intrik dengan mereka. Pengah mereka bersih tegang leher berdiri diam berhadapan, sekonyong-konyong sesosok bayangan merah melambung datang memasuki gerombol hutam bambu, begitu hinggap di tanah baru kelihatan jelas, itulah Ang Huat Lomo adanya. Di belakangnya menguntit seorang tua bertubuh kecil kurus. Begitu hinggap di tanah mereka berpaling ke kanan-kiri, akhirnya pandangan Ang Huat Lomo berhenti pada tubuh Huntian Hai. Dari belakang di balik rumpun bambu sana terdengar derap lirih orang banyak tampak Bing Tiong Motosukongko dan Lem Bing Net Hiong Siang Buang dan lain-lain beranjak masuk. Ada dua di antaranya tidak dikenal oleh Tian Hai. Mereka berdiri siap siaga. Terdengar Ang Huat Lomo berkokakan dua kali sikapnya sangat congkah. Setelah berpaling ke arah Tian Chuan Tai Su Ia bicara pada Hun Tian Hai, berani kau tidak menyusul ke Tian Lem. Ketahuilah guru mu Lem Siow Kong Sun Hang sudah berada di tempat kediamanku, kenapa kau tidak mau datang? Tok Sim Sin mau tertawa lebar, jengeknya dingin kepada Ang Huat Lomo, tak kunyana kau bisa datang begitu cepat. Benar-benar aku telah datang, dan hanya membawa seorang sahabat belaka, sambung Ang Huat Lomo dengan sombong sambil menunjuk orang Kate di belakangnya, serunya pula, mari ku perkenalkan, inilah Ting Hao Uit Koei Leng Hou Hek. Tian Hei mengamati si orang tua Kate, dalam hati ia berkata, kiranya orang ini adalah ayah Kim Ikong Chu yang kubunuh Sing Hao Uit Koei, entah mengapa selama ini dia tidak meluruk mencari diriku. Tok Sim Sin mau mandah tersenyum ajek, tanpa bicara ia maju menghampiri kehadapan Tian Chuan Tai Su terus duduk. Ang Huat Lomo juga tertawa-tawa, dengan ulah pantangan ia mempersilahkan Sing Hao Uit Koei duduk, sedang dia sendiri juga lantas duduk. Melihat Tok Sim Sin mau tetap berdiam diri akhirnya Ang Huat Lomo bergelak tawa serunya, bagaimana? Apakah si tua dari si GW Asem mau menjadi gentar dan ketakutan terhadap diriku, ia bergelak tawa pula. Tok Sim Sin mau masih menyeringai iblis saja tanpa memberi reaksi. Sungguh hatinya murka sekali akan sikap takabur Ang Huat Lomo, namun ia punya perhitungan dalam situasi seperti sekarang ia harus bertindak hati-hati terpaksa bersabar ulur waktu dan mencari jalan yang lebih mantap dan matang. Menghadapi sikap tenang Tok Sim Sin mau rada kejut perasaan Ang Huat Lomo, bila Tok Sim Sin mau mengumbar nafsu amarahnya, dia akan merasa terhibur dan senang malah, karena itu menandakan bahwa pihak lawan tiada persiapan tapi sekarang Tok Sim Sin mau bersikap diam menanti dan tidak banyak bicara terang. Kalau punya persiapan yang sudah matang, jangan karena urusan kecil melalaikan tugas besar? Demikian pedoman kerja pihak lawan. Maka dengan cermat ia menyelidik keadaan empat penjuru, tapi tiada persiapan apa-apa. Sekonyong-konyong tampak pula berkelebat dua sosok bayangan hitam yang melesat masuk ke dalam hutan bambu ini waktu Tian Hai angkat kepala yang datang ini kiranya adalah salah seorang dari Tian Pek Siang Ki yaitu Chiang Horit Koai Cuka Tem, seorang yang lain laki-laki tua beruban yang mengenakan Juhah Kuning. Ang Huat Lomo terbahak-bahak serunya, sungguh hari ini sangat beruntung. Tian Pek Siang Ki sudi berkunjung datang bersama, hari ini Siow Lim Si bakal menjadi tempat kumpulan tokoh-tokoh kosan yang cukup ramai dan menyenangkan, kelihatan betapa rasa girang hatinya melihat kedatangan kedua orang tokoh dari Tian Pek San ini, entah apa tujuan kedatangan kedua orang ini. Menghadapi dirinya atau mencari perkara kepada Tok Sim Sino. Tanpa merasa Hun Tian Hai melirik lebih tajam ke arah orang tua berjubah kuning, kiranya orang tua ini bukan lain adalah Chehon It Ki, Ite Ki dan Ite Koai sama muncul di tempat ini, entah apa tujuannya. Melayangkan pandangan matanya Chehon It Ki membuka suara, kedatangan kami hanya ingin ikut menyelesaikan perkara di Siow Lim Si Sini, tentu Tok Sim Sino sudah berada di sini bukan? Sementara itu Chiang Ho Rit Koai juga sudah melihat kehadiran Hun Tian Hai mulutnya menggerung gusar, matanya mendelik besar ke arah Tian Hai mukanya diliputi hawa membunuh dengan lirikan tajam ia pun melerok ke arah Hang Huat Lomo. Tok Sim Sino masih tetap bersikap tenang tanpa peduli percakapan dan kedatangan lain orang. Adalah Hang Huat Lomo yang bersorak dalam hati begitu mendengar Chehon It Ki hendak mencari Tok Sim Sino, musuh yang utama justru adalah Tok Sim Sino, maka segera ia bersuara menuding kepada Tok Sim Sino, Chuan inilah tertua dari si Gwe Asam Mo itu. Dengan cermat Chehon It Ki mengawasi Tok Sim Sino mulutnya terkancing tak bersuara. Bocah keparat seru Chiang Ho Rit Koai kepada Hun Tian Hai, panjang benar-benar nyawamu. Belum mampus kau ya. Hari ini aku tidak akan memberi ampun lagi padakah setelah urusan. Di sini selesai, ku harap kau jangan lari, lalu ia berpaling ke arah Hang Huat Lomo dan sambungnya, demikian juga kau. Melihat sikap Tok Sim Sino yang Jumawa itu mendengus berang Chehon It Ki, kakinya beranjak menghampiri ke belakang Tok Sim Sino. Dengan gaya tetap duduk bersila mendadak tubuh Tok Sim Sino mencelat naik ke tengah udara, berhenti sebentar seperti mengembang lalu terbang berputar setengah lingkaran, menghindar diri bila Chehon It Ki menyergap dari belakang. Keruan seluruh hadirin melengak dibuatnya, betapa mereka takkan terkejut melihat pertunjukan Chin Kang Ling Kong Pao Si Mahalihai dan menakjubkan itu, seluruh hadirin adalah tokoh-tokoh kosen yang bisa juga mempertunjukkan ginkang macam begitu, sulitnya untuk berhenti mengembang sebentar di tengah udara itulah yang tiada seorang pun mampu melaksanakan, bukanlah tidak beralasan bila mereka sama terkejut. Dari luar lantas berkelebat masuk pula sebuah bayangan orang, yang datang ini adalah Pek Sikiat. Begitu tiba sepasang matanya segera menyapu selidik ke seluruh gelanggang, melihat Hun Tian Hai juga sudah hadir, kelihatan ia rada terkejut. Melihat Pek Sikiat juga datang sungguh girang Tian Hai Bu Karmen, pihak sendiri terhitung tambah seorang tenaga yang sangat dapat diandalkan dan segera ia memburu maju serta menyapa, Paman Pek, kau baik. Pek Sikiat manggut-manggut sahutnya, sungguh tidak nyana kau pun sudah tiba, aku bergegas menyusul kemari dari barat daya sangkaku bisa datang lebih cepat dari kedatanganmu, siapa duga aku terlambat satu tindak. C. Hon It Ki dan C. Yang Horit Kuai rada asing terhadap masing-masing Pek Sikiat dan Tok Sim Sin Mo, dengan penuh rasa curiga dan tanda tanya mereka awasi dua orang tokoh dari si G.W. Ajimo bergeantian mereka tidak tahu akan hubungan dua orang ini. Melihat kehadiran Pek Sikiat, Tok Sim Sin Mo bangkit berdiri, serunya kalem, memang kedatanganmu sedang kutunggu. Masih ada aku seorang lagi terdengar orang berkata dingin dari luar hutan dalam kejap lain ia sudah meluncur turun dan hinggap di tanah. Pendatang baru ini bukan lain adalah si tua pelita. Tian Hei kaget dibuatnya, kenapa hari ini seluruh tokoh-tokoh lihai sama meluruk datang. Si tua pelita mendelik dan berludah ke arah Hang Hoat Lomo, pelan-pelan ia memutar tubuh lalu berkata kepada Tok Sim Sin Mo, kau memaksa dan menindah seluruh golongan dan aliran persilatan di Tiong Goan menutup pintu dan menyimpan pedang. Sekarang kau pun main kekerasan pula terhadap Sio Lin, selama kaum gagah masih hidup. Jangan harap kau dapat melaksanakan angan gilamu, seluruh kaum persilatan akan bangkit dan menumpas kau. Sebentar lagi Cehun dan Hoan Hu juga akan meluruk kemari untuk membuat perhitungan pada kau, jangan kau tak kabur dan bersi maharaja di sini. Tok Sim Sin Mo memicinkan mata, dengan mengejek dingin ia pandang si tua pelita, bentaknya, besar benar-benar bualanmu, siapa kau? Malu dan murka pula hati si tua pelita, dihadapan sekian banyak tokoh-tokoh kosentok Sim Sin Mo bersikap begitu merendahkan terhadap dirinya, sambil membanting kaki ia menggerung gusar serunya, kau dibekap lima puluh tahun oleh kaya Pcun Chia, sudah tentu kau tidak kenal aku. Pelan-pelan Tok Sim Sin Mo duduk kembali, katanya kalem, kalau begitu, ku nanti setelah bantuan kalian datang semua baru bicara lagi. Si tua pelita mengelihkan pandangan maktanya yang berapi-api ke arah Hang Hoat Lomo. Cehun It Ki berpaling ke arah Cuka Tem, ujarnya, begitu pun baik bersama Cuka Tem mereka duduk berendeng. Baru sekarang Tian Chuan Tai Su membuka mata, dengan pandangan kalem ia awasi seluruh hadirin satu persatu, akhirnya ia menghela nafas panjang. Kenapa Tai Su menghela nafas tanya si tua pelita? Tian Chuan Tai Su menunduk, Sesaat kemudian baru bicara, jalan suci cukup panjang, akal iblis harus dijaga, para si cu harus hati-hati, janganlah sampai diperalat oleh musuh. Tian He pun merasakan akan situasi yang terpecah belah di antara sekian banyak hadirin ini, hati masing-masing punya rasa permusuhan terhadap yang lain, terutama Chiang Horit Koei dan si tua pelita punya pertikaian sama dirinya, entah apa yang bakal mereka lakukan terhadap dirinya sebelum Cehun dan Hoan Hu keburu datang, demikian juga rasa permusuhan mereka terhadap Ang Huat Lomo. Terdengar Ang Huat Lomo tertawa besar, serunya, harap ku tanya pada kalian, apa tujuan kita kemari? Bagi golongan putih semua sama pasang kuping dan meningkatkan kewaspadaan mendengar pertanyaannya itu, mereka gentar dan rada juri menghadapi iblis ini, semua orang tahu bahwa orang ini adalah iblis laknat yang harus ditumpas dari percaturan hidup manusia, entah mengapa hari ini mendadak mengajukan pertanyaan ini? Entah apa tujuannya? Tian Chuan Tai Su menanggapi dengan helaan napas panjang lagi, matanya diperjamkan. Kata Ang Huat Lomo pula, kita jangan mengulur waktu lagi, dosa Tok Sim Sin Mo tidak terampun lagi, demikian juga aku punya pertikaian terhadap kalian, tapi kenapa sekarang harus persoalkan pertikaian kecil ini? Yang penting kita harus bersatu lebih dulu menumpas kelaknatan sepak terjang Tok Sim Sin Mo, soal urusan kita marilah kesampingkan dulu. Mendengar provokasi ini Tok Sim Sin Mo tidak bisa tinggal diam, segera ia pun menimberung, kau sangka aku gentar terhadap kalian semua lalu ia mendengus, pelan-pelan bangkit sambil mendelik ke arah seluruh hadirin. Hati Chiang Horit Khoai menjadi juri, serunya, kalau begitu mari kita sama-sama menumpas Tok Sim Sin Mo lebih dulu. Situasi menjadi tegang, semua orang saling pandang. Hun Tian Hai dan Pek Sikiat mundur ke samping, mereka insaf bahwa Tok Sim Sin Mo bukanlah kaum keroco yang mudah ditundukan. Terutama senjata Pek Tok He Leong Tingnya itu sulitlah dihadapi, mana boleh bertindak begitu ceroboh. Tok Sim Sin Mo menyeringai sadis, sambil tertawa sinisia pandang Tian Hai berdua lalu melambaikan tangau serunya, kalian sudahkah pernah dengar nama Pek Tok He Leong Ting seiring dengan ucapannya ini dari empat penjuru segera terpanjang puluhan laras Pek Tok He Leong Ting ke arah seluruh hadirin. Keruan berubah pucat muka seluruh hadirin, mereka adalah tokoh-tokoh tingkat tinggi adalah mustahil bila tidak mengenal asal-usul kehebatan Pek Tok He Leong Ting. Tok Sim Sin Mo menyeringai lagi ujarnya, kalian sendiri agaknya sudah bosan hidup? Janganlah salahkan aku bila aku turun tangan kejam pada kalian. Tapi aku tidak akan turun tangan sekarang, tadi ku dengar Che Hun dan Ho An Hu juga akan datang, baiklah aku tunggu kedatangan mereka baru bekerja. Meski Hun Tian Hai dan Pek Sikiat sudah mundur di samping, namun mereka pun masuk dalam kepungan. Diam-diam ia menerawang situasi dalam gelanggang, ia maklum untuk melarikan diri. Sendiri adalah tidak sulit bagi dirinya, apalagi Witi An Chit Chiat Se sekarang sudah dapat diselami dalam sanubarinya, petunjuk si orang tua itu sungguh sangat berharga sehingga ia dapat menembus kesukaran yang dialami dalam latihannya. Hanya latihan prakteknya saja memang belum sempurna dan matang. Para hadirin terdiri dari golongan sesat dan aliran lurus, kedua belah pihak sama punya rasa permusuhan yang menghayati sanubari masing-masing, mana mungkin dia turun tangan menolong mereka? Sedang Ang Huat Lomo adalah tokoh kosan dari golongan sesat. Meski dalam nada perkataan Tok Sim Sin Mo tadi tidak menaruh sebelah mata pada dirinya, tapi Tian Hai jelas mengetahui bahwa Ang Huat Lomo bukan tokoh sembarang tokoh yang boleh dipandang ringan, entah mengapa Tok Sim Sin Mo begitu menghina dan memandangnya rendah. Tapi dapatkah dia tidak menolongnya? Bukan saja dia sendiri yang harus lolos, bahwa seluruhnya hadirin jelas bersikap memusuhi Tok Sim Sin Mo, bila mereka semua roboh siowlim si pun bakal runtuh secara total dapatkah aku menguasai situasi. Hatinya sedang bimbang, seluruh hadirin tiada satupun yang buka suara, seolah-olah mereka sedang dicekam tekanan batin akan ancaman kematian yang sedang dihadapi ini. Begitu Che Hun dan Ho An Hu datang, semua orang tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Seng waktu berjalan terus, hati masing-masing tengah memikirkan urusan sendiri, sudah tentu apa yang mereka pikirkan satu sama lain berlainan. Tok Sim Sin Mo mengulung senyum sinis, biji matanya yang memutih berkilat dengan dingin memandangi seluruh hadirin, begitu Che Hun berdua tiba segera ia akan bikin mampus semua orang yang hadir di sini. Me To Hun Tian Hai berkilat, akhirnya sambil kertak gigi ia membuka suara kepada Tok Sim Sin Mo, ku harap sementara ini jangan kau terlalu tak kabur, tempo hari aku tidak berbuat kelebihan terhadap kau karena Witian Chit Chiat Se memang belum sempurna ku latih, sekarang, apakah kau ingin coba perbawa Witian Chit Chiat Se yang tulen? Tian Hai maklum untuk meloloskan diri dari kepungan adalah mudah. Tujuan Tok Sim Sin Mo adalah menumpah seluruh dirin lalu menghadapi dirinya seorang, bagi dirinya untuk mengatasi situasi gelanggang supaya semua orang dapat menyelamatkan diri adalah terlalu sulit dan berat, tapi aku sudah hadir dan ikut terjun dalam gelanggang yang genting ini, masa aku harus mundur dan ragu-ragu, terpaksa harus ku coba lebih dulu. Anggapmu dengan kekuatanmu seorang dapat menandingi kekuatan Pek Tohe Leong Ting Demikian jengek Tok Sim Sin Mo, tiba-tiba tangannya bertepuk lagi, dari empat penjuru muncul pula puluhan laraspek Tohe Leong Ting. Tercekat hati Tian Hai, tanpa ayal segera tubuhnya mencelat terbang lempang ke depan, sembari melesat terbang ini, tangannya meraih keluar serulingnya terus menerjang keluar. Tok Sim Sin Mo berjingkrak gusar tangan kanan segera diangkat tinggi, seketika puluhan laras Pek Tohe Leong Ting terpanjang ke arah Hun Tian Hai, di mana terdengar pegas berbunyi, udara seketika diliputi hujan Hek Leong Ting yang menerjang bersama ke arah Tian Hai. Pek Tohe Leong Ting merupakan senjata rahasia yang paling ganas dan jahat di kalangan persilatan bukan saja perbawanya sangat besar, di bawah ciptaan seorang ahli sehingga dia dapat meluncur dengan kekuatan deras yang hebat sekali, apalagi setiap pakunya sudah direnam racun berbisa yang sangat jahat, begitu kena kulit lantas melepuh, meresap ke dalam darah jiwa segera bakal melayang. Seluruh hadirin sama merasa khawatir bagi Hun Tian Hai, meskipun di antara mereka ada yang berasa benci dan ingin membunuhnya, tapi serta melihat sepak terjangnya sekarang tiada yang tidak merasa kagum dan memuji dalam hati. Sungguh mereka akan merasa sayang dan gegetun bila seumpama dia berkorban demi keselamatan lain orang, bila di antara mereka ada yang memiliki kepandayan setinggi dan setingkat dengan Hun Tian Hai belum tentu mereka rela untuk berkorban diri demi keselamatan orang lain menghadapi keganasan Pek Tohe Leong Ting seorang diri. Demikianlah sambil mengeluarkan suara desisan yang ramai seluruh paku naga hitam yang tak terhitung banyaknya itu serabutan saling samber di tengah udara. Tampak tubuh Hun Tian Hai jumpalitan setengah lingkaran di tengah udara, mulutnya bersuit panjang bagai pekek naga yang marah mengelun tinggi menembus angkasa. Bersama dengan itu Witian Chit Chiat Soe telah dikembangkan. Di mana seruling pualamnya bergerak seketika terbit gelambung kabut memutih mengepul ke sekitar gelanggang, kelihatan batang seruling itu rada tergetar, di antara pergerakan yang beberapa milih itu saja ia sudah melancarkan tenaga hebat yang tak terbendung. Tujuh jalur gelombang tenaga dengan kekuatan berkisar yang dasyat memberondong keluar dari tujuh jurusan yang berlainan, berbareng menyambut maju ke arah Leong Ting yang berterbangan di udara. Para tokoh-tokoh kosen yang hadir semua menjadi melongo dan menahan napas, mereka menjadi kesima dan seperti lupa diri menyaksikan pertempuran hebat yang tiada bandingannya di seluruh dunia persilatan. Seperti telah diketahui bahwa Witian Chit Chiatse adalah ilmu pedang tingkat tinggi yang tiada taranya yang diagungkan dalam dunia persilatan, bersama Hui Sim Kiam Hoat mempunyai perbawa dan menjunjung keangkerannya masing-masing, tapi dia mempunyai bidang yang lain dari Hui Sim Kiam Hoat itu yaitu kerak Hui Sim Kiam Hoat melancarkan tenaganya memerlukan gerakan besar, justru berlainan dengan Witian Chit Chiatse cukup dengan gerakan yang beberapa milimeter belaka sudah dapat mengembangkan tenaga atau melancarkan kekuatan dasyat yang tiada bekas dan tidak kelihatan. Begitu kekuatan dua rangsakan yang berlawanan saling bentroh, Pek Tohe Leong Ting keperguk oleh perbawa kekuatan Witian Chit Chiatse, daya luncurannya yang cepat dan hebat itu seketika menjadi merandek dan lembek tenaganya. Begitu Hun Tian Hai kerahkan seluruh kekuatan lewekangnya, seluruh Pek Tohe Leong Ting seperti berhenti di tengah udara, akhirnya bergerak berpular menurut tuntunan tenaga gerakan seruling Hun Tian Hai terus meluncur keluar dan berjatuhan tercerai berai di luar hutan. Diam-diam Hun Tian Hai bersyukur, ia sendiri menjadi sangsi bahwa dirinya sekarang telah membekal lewekang yang begitu dasyat. Sebaliknya Matu, Tok Sim Sin Mo memancarkan sinar aneh yang menakutkan dengan dada berkembang kempis ia menatap Hun Tian Hai lekat-lekat. Dari iuar hutan tampak melangkah masuk Cihun Totyang dan Hoan Ho Popo di belakangnya mengintil pula Bun Chu Giok dan Chiok Yan, melihat keadaan situasi gelanggang, seketika mereka pun melengak dan mencelos. Setelah menyapu pandang seluruh hadirin berserulah Tok Sim Sin Mo, penyelesaian urusan hari ini baiklah aku tunda sementara waktu, biar kita selesaikan lain kesempatan saja, sekarang aku permisi lebih dahulu lalu ia pimpin Lem Bing Et Hiong dan lain-lain meninggalkan hutan bambu itu. Nanti dulu tiba-tiba terdengar situa pelita dan Chiang Horit Koei membentak bersama sebelum Tok Sim Sin Mo dan lain-lain tinggal pergi. Tok Sim Sin Mo membalikan tubuh, ganti-berganti ia pandang kedua orang ini sambil memicinkan matanya. Seru Chiang Horit Koei Chuka Tem, anggapmu hari ini dapat tinggal pergi sesuka hatimu. Tok Sim Sin Mo terkekeh dingin, katanya memandang ke arah Hun Tian Hai, kekuatan Pek. Tok He Leong Ting tadi kalian sudah menyaksikan, di antara kalian siapa lagi yang mampu bertahan. Dari serangannya, lalu ia menambahkan kepada Hun Tian Hai, jangan lupa, Sotou Chi Koei sudah minum obat racunku lenyap suaranya tubuhnya pun berkelebat keluar menghilang. Mendengar ucapan Tok Sim Sin Mo sebelum berlalu itu Pek Sikiat menjadi tertegun serunya kepada Tian Hai, apa benar-benar ucapannya? Pelan-pelan Hun Tian Hai manggut-manggut, ia tidak bersuara lagi. Seluruh pandangan hadirin tertuju ke arah Hun Tian Hai, semua adalah tokop kosan tapi dalam hati mereka maklum, bahwa tiada di antara mereka yang kuat melawan Hun Tian Hai lagi. Pel Sikiat menjadi gugup serunya pula, kalau begitu mari lekas kita kejar Hun Tian Hai hanya tersenyum tawar, matanya memandang pada para hadirin. Situa pelita segera menjengek dingin, ingin lari segampang itu kau? Pel Sikiat menggeram gusar, matanya mendolik, semprotnya kepada situa pelita, sombong benar-benar. Kau mengandalkau seorang berani menahan kami. Saking murka situa pelita tergelak tawa serunya, Hun Tian Hai berbuat dosa dan durhaka, dosanya tak berampun lagi, kau sendiri jiwamu belum tentu dapatkah selamatkan berani kau hendak melindungi orang lain? bertaut alis Pek Sikiat, bentaknya, jika Long Hun Tian Hai tadi tidak mengunjuk kepandainya, sejak tadi kalian sudah mampus di bawah serangan Pek Tohe Leong Ting sekarang berani kau mengumbar mulut. Seketika situa pelita terbungkam seribu basa, memang kenyataan ucapan Pek Sikiat dan tidak dapat dibantah lagi, betapapun lincah lidahnya pandai bermain sekarang dia terbungkam mulutnya. Tian Chuan Tai Su pelan-pelan bangit berdiri, katanya, kalian harus tahu bahwa kematian Butong Chiang Bun Jin Giok Yap Chin Jin bukan terbunuh oleh Hun Tian Hai, untuk hal ini aku berani mengatas nama seluruh keagungan nama Xiao Lin Pei sebagai jaminan, bila urusan ini masih berkepanjangan biar akulah yang bertanggung jawab. Ucapan Tian Chuan Tai Su ini seketika membuat seluruh hadirin tertegun kaget. Demikian juga Hun Tian Hai tidak kepalang kejutnya, sungguh haru dan terima kasih yang tak terhingga kepada padri agung ini. Sungguh tidak habis herannya mengapa Tian Chuan Tai Su mau menjamin akan kesucian dirinya, sebagai bekas Chiang Bun Jin dari Xiao Lin Pei yang terdahulu, ucapannya dapatlah mewakili nama seluruh partai Xiao Lin. Ucapannya ini tak perlu disangsikan lagi sekaligus akan mencuci bersih segala dosa berlimpah yang dituduhkan atas dirinya. Tapi Ang Huat Lomo memang licik segera ia coba mendebat, tapi ada orang melihat dengan metu kepalanya sendiri bahwa Hun Tian Hilah yang membunuh Jok Yap. Coba kau jelaskan. Dasar licik ia mempunyai perhituagan demi keuntungannya sendiri. Bahwa Hun dan Hai Rla mengabaikan dendam pribadi dan mengunjuk kepandayan yang tiada taranya demi menolong jiwa seluruh hadirin tadi, meskipun Lam Xiao Kong Sun Hang berada di cengkeraman tangannya. Tian Hei pun takkan mau diperas dan diancam oleh dirinya. Apalagi kepandayan silat Hun Tian Hai sudah begitu hebat, beberapa waktu lagi tentu ilmu silatnya bakal lebih maju, bila sekarang tidak mencari kesempatan untuk melenyapkan jiwanya, kelak mungkin merupakan lawan terberat yang bakal merugikan kepentingannya. Sekarang perhatian seluruh hadirin terpusat KA pada Tian Chuan Tai Su terdengar si Padri Agung INJ menjawab pelan-pelan, itu hanya sekedar permainan Mobin Su Seng Belaka, kalian semua harus percaya akan ucapanku. Ucapan Tian Chuan Tai Su selamanya memang benar-benar, demikian jengek Ang Wat Lomo, sebagai tokoh yang diagungkan kaum persilatan sudah pantas kalau kami percaya setiap nasihatnya. Tapi kami pun harus sadar, bahwa ilmu silatnya sudah dipunahkan oleh Tok Sim Sin Mo, kami sendiri pun sudah kenal akan permainan Tok Sim yang keji dan lici itu, apakah Tian Chuan Tai Su melulu hanya dipunahkan ilmu silatnya, sampai di sini ia bergelak tawa, lalu sambungnya lagi mempertegas tuduhannya tadi, ingat ada orang yang melihat sendiri bahwa Hun Tian Hilah yang membunuh Jiok Yap Chin Jin. Nada perkataannya jelas menerangkan akan kesangsian hatinya bahwa kemungkinan besar Tian Chuan Tai Su sudah diperalat oleh Tok Sim Sin Mo, entah itu dengan kerobat beracun atau dengan jalan keji yang lain. Tian Chuan angkat kepala, pancaran matanya main selidik di muka semua hadirin dan melihat sikap mereka ia tahu bahwa situasi tidak menguntungkan bagi Hun Tian Hai, terpaksa ia berkata pula, aku hanya dapat menerangkan seringkas tadi, terserah kalian mau percaya. Aku tiada punya hak untuk tanya pada kalian. Tapi kalian juga harus ingat dan sadar bahwa Ang Huat adalah gembong iblis yang durjana pula. Lalu ia berpaling ke arah Hun Tian Hai serta katanya pula, Hun Si Chu, karena sedikit kecerobohan. Lolap sehingga aku perintahkan suteku pimpin anak muridnya mengejar dan mengepung Si Chu. Sekarang aku sudah berusaha sekuat tenagaku untuk menebus kesalahan itu, harap Hun Si Chu suka maklum dan memaafkan dosa ini. Terima kasih lo Chiang Pua, ujar Hun Tian Hai menjura, begitu besar kepercayaan Chiang Pua terhadap diriku, betapa besar rasa terima kasih Hun Tian Hai. Tian Chuan Tai Siung manggut-manggut sembari menghela nafas, ia berpaling ke kanan diri dalam hati ia membatin, dengki dan dendam kesumat, membuat semua orang ini luntur hatinya. Lalu katanya pula kepada Tian Hai, Xiao Si Chu harap berlaku hati-hati. Lolap segera minta diri terlebih dulu. Xiao Si Chu kali ini telah menolong bencana yang bakal menimpa dan menimbulkan kemusnahan bagi Xiao Lim kita, Lolap beserta, seluruh anak murid Xiao Lim akan selalu mengingat kebaikan ini sepanjang masa, selesai berkata pelan-pelan ia tinggal keluar hutan bambu. Ia insaf sebentar lagi tempat ini tentu bakal timbul pertempuran besar. Melihat Tian Chuan Tai Su sudah pergi, tertawalah Ang Huat Lomo, serunya, kalian tentu heran kemanakah junturunganku bukan? Kenapa aku bicara seperti tadi, kelihatannya sedang mengadu domba kalian. Bicara terus terang, meskipun karena kalian tapi juga karena aku sendiri. Dulu aku pernah menolongnya karena dia bejat, tapi ilmu silatnya tidak becus. Dan sekarang dia tidak berubah baik, malah bergaul keluntang-keluntung dengan salah seorang si GW Asem Mo yaitu perkut Sin Mo itu tapi ilmu silatnya sudah tinggi. Tidak ada tandingan. Bila hari ini kita tidak memberantasnya, kelak siapa yang kuasa mengendalikan dirinya? Seluruh hadirin menjadi saling pandang, hampir tiada seorang yang hadir merasa simpatik dan bersahabat terhadap Hun Tian Hai. Pertunjukan kehebatan ilmu pedangnya justru menimbulkan rasa sirik dan dengki hati mereka. Kalau bisa melenyapkan jiwa Hun Tian Hai memang merupakan keentengan suatu beban yang sekarang terasa memberati sanubari masing-masing. Peksikiat terkial-kial dingin, suara tawanya panjang bergelombang, dengan tajam ia menyapu pandang ke seluruh hadirin, jengeknya dingin. Hun Tian Hai adalah ahli waris dari Witian Cip Ciat Sok Murid Angkat Dari Ka. Yap Chun Chia di antara kalian siapa yang berani bicara bahwa pandangan kalian jauh lebih cermat dari Ka Yap Chun Chia? Demi kepentingan pribadi kalian sendiri sehingga kalian rela melakukan perbuatan tercela yang memalukan. C. Hun To Tiang yang baru datang segera tampil ke depan, katanya dingin, siapa yang bisa memberi bukti bahwa bukan dialah yang membunuh Su Heng Kugiyok Yap Chin Jin? Ketahu iliah banyak orang menyaksikan bahwa dialah yang membunuh Giyok Yap Chin Jin. Terbakar rongga dada peksikiat, amarahnya tidak terkendali lagi, dengan delikan matu berapi-api ia pandang C. Hun To Chang Dengusnya, pertanyaanmu memang tepat. Apakah benar-benar ada seseorang yang telah melihat Hun Tian Hai menghunjamkan badik buntung ke dada Giyok Yap Chin Jin? Hayo jawab. C. Hun To Tiang tertegun, mulutnya kememek tak mampu menjawab, sesaat kemudian ia berkata tersekat, sudah cukup bila ada orang melihat dia sedang mencabut badik buntung dari dada Su Heng Kug. Apalagi badik buntung memang miliknya dan berada di tangannya, jelas tiada lain orang yang mampu berbuat demikian, kecuali dia sendiri bisa membuktikan bahwa bukan dialah yang melakukan pembunuhan itu. Besar benar-benar mulutmu, jajengek Pek Sikiat. Pekku teriak si tua pelita, kau pun seharusnya sudah bertobat. Kayap cunci yang mengurungmu 50 tahun, kau masih belum mampus justru hari inilah saat kematianmu. Pek Sikiat menggeram sambil menahan gusar dan kertak gigi, pelan-pelan ia membalik dan setindak demi setindak menghampiri ke arah si tua pelita. Ciut nyali si tua pelita, serta merta kakinya melangkah mundur. Terdengar Ciang Horit Khoai menggerung juga ia maju selangkah mendekat ke arah si tuwi pelita. Bertambah besar nyali si tua pelita segera ia berdiri tegak sambil mengerahkan tenaganya. Pek Sikiat melangkah lagi setindak. Berbareng si tua pelita dan Ciang Horit Khoai melejit maju seraya melancarkan serangannya dari kanan-kiri ke arah Pekut Sinmo. Mereka sama sebagai tokoh kosan tingkat tinggi, dengan serangan gabungan, sudah tentu perbawanya bukan kepalang hebatnya, seluruh hadirin menjadi berdetak jantungnya. Terdengar Pek Sikiat menjerit lantang, sebagai si GW Asamo sudah tentu kepandainya merupakan ilmu yang hebat pula sedikit bergerak miring ke kanan-kiri, enteng sekali kedua telapak tangannya ditepuk menyongsong ke depan, berbareng kakinya bergerak selincah kera. Melejit keluar dari lingkungan kedua musuhnya berbareng membalikan pukulan balas menyerang si tua pelita dan Ciang Horit Khoai sama bercekat hatinya, tak terduga oleh mereka bahwa Pek Sikiat bergerak segesit itu, baru sekarang terpikir oleh mereka bahwa julukan nama si GW Asamo Niscaja bukan nama kosong belaka, kepandainan Pek Sikiat yang terkecil dari si GW Asamo sudah begitu hebat apalagi kepandainan Tok Sim Sim Mo dapatlah dibayangkan. Begitulah si tua pelita berdua pun bergerak tidak kalah sebatnya, begitu berputar berbareng layangkan pukulannya menyambut dengan gertakan, tapi di tengah jalan tiba-tiba mereka mencelat berpisah dan menubruk pula kepada Pek Sikiat. Pek Sikiat menjadi murka tahu dirinya diledek demikian rupa, serem tak ia tambah tenaga dan pergencar serangan. Diam-diam ia sudah menerawang situasi gelanggang, seluruh hadirin adalah tokoh-tokoh yang berkepandain silat cukup lihai, dengan satu lawan dua ia percaya dirinya tidak akan terkalahkan tapi untuk menang ia pun rada ragu-ragu. Sekonyong-konyong ia mencelat mundur rada jauh menjengek dingin kepada dua lawannya lalu berpaling kepada Huntian Hai, katanya, kau terjang dulu keluar, biarlah aku yang menghalangi sepak terjang mereka. Masa ada kejadian begitu gampang, demikian seru Ang Huat Loma sambil bergelak tawa. Di mana ia menggerakkan tangan tahu-tahu sebilah pedang pendek yang memancarkan, sinar kekuning mas sudah dicekal di tangannya, pedang ini panjang tiga kaki sinarnya menyilaukan mata. Terang bukan senjata sembarangan. Kau tidak lebih hanya seorang siopo saja. Jangan anggap bahwa kau tiada tandingannya di jagad ini. Demikian Maki Pek Sikiat dengan nada menghina. Ang Huat Loma tertawa panjang, pedang di tangan kanan terayun kontan. Ia lancarkan jurus ciptaan tunggalnya yang ganasya itu jantian ciate, mencacat langit pelenyak bumi, taburan sinar kuning keemasan seperti lembayung memancar ke tengah udara terus menungkrup ke atas kepada Pek Sikiat. Rada terkejut hati Pek Sikiat menghadapi serangan hebat ini, sekilas pandang saja lantas ia dapat menjajaki bahwa kepandayan dan luekang Ang Huat Loma sebetulnya memang sangat tinggi tak dapat dipandang ringan terutama luekangnya jauh lebih tinggi dari bayangannya semula. Memang tidaklah bernama kosong dan tiada sebabnya bila Ang Huat Loma diagungkan sebagai gembong iblis yang ditakuti pada zaman ini, dibanding dirinya sendiri kiranya juga cuma terpaut beberapa tingkat saja. Apalagi sekarang Ang Huat Loma menyerang dengan senjata tajam yang luar biasa menghadapi kedua tangannya yang kosong jelas dia sudah mengambil keuntungan. Pek Sikiat menjadi beringas, seluruh kekuatan Pekut Sinkangnya dikerahkan untuk menghantam dan melawan rangsakan pedang lawan, hawa memutih dari uap pukulan tangannya yang sakti meluber laksana air bah terus melandai ke depan menyongsong pedang lawan, pikirnya bila perlu biar gugur bersama, betapapun ia pantang mundur. Sedetik sebelum kekuatan dua belah pihak yang dasyat itu saling bentur, tiba-tiba Hun Tianhai bersuit panjang, tubuhnya mencelat tinggi ke atas, dari samping ia menonton dengan jelas bila kedua belah pihak benar-benar mengadu kekuatan secara kekerasan dan pasti berakhir dengan sama luka parah kalau tidak sampai meninggal, sudah tentu Tianhai tidak menghendaki bila Pek Sikiat sampai terluka parah, maka begitu tubuhnya mencelat mumbu lempang serulinya segera menutup di tengah antara kedua rangsakan tenaga raksasa yang hampir bentrok itu, dengan jurus burung bangau menjulang tinggi menembus awannya pecahkan kekuatan tenaga yang hampir. Saling bentur itu, berbareng seperti menunggang awan tubuhnya mengikuti gelombang tenaga dua belah pihak yang bocor itu terus jumpalitan turun pada diarah yang berlawanan. Bercekat hati Ang Hawat Loma sekian lama ia terlongong-longong memandangi diri Tianhai. Sementara Tianhai sendiri juga dirundung keheranan, waktu tubuhnya mencelat tinggi tadi ia sudah memperhitungkan hendak melancarkan sejurus dari kembangan Witiang Chit Sikiat So tetapi serta sudah berlangsung di tengah jalan tanpa disadari ia melancarkan jurus ketiga dari Gin Ho Semse itu ternyata hasilnya juga begitu memuaskan dan di luar perkiraannya, begitu mudah ia memisah suatu bentrokan yang sulit dibayangkan akibatnya sebelumnya. Maka terasa olehnya sendiri bahwa lukangnya sekarang sudah maju pula berlipat ganda, tenaganya dapat dikendalikan sesuka penggunaannya. Dalam pada itu Che Hon It Ki juga tengah memandang Tianhai dengan rasa heran tanyanya, apa hubunganmu dengan Soat San Su Geo? Semula Tianhai melengak mendengar pertanyaan ini. Sudah lama ia tidak dengar orang menyinggung nama Soat San Su Geo, sekarang Che Hon It Ki menyinggung nama suci para beliau itu mungkinkah orang ini punya hubungan yang sangat terat dengan mereka? Soat San Su Geo tergolong lurus dan bermartabat gagah, betapa tinggi kepandayan silat mereka rasanya tidak lebih rendah dari setiap hadirin di sini. Kebaikan para beliau itu rasanya hanya guru Budiman Kongsun Hang yang memgasuh dan membesarkan dirinya yang bisa membandingi. Dengan tersenyum ia menjawab, entah apa hubungan Chiampuo dengan mereka berempat. Mendada anghuat lomo menghardik murka, rambutnya sampai berdiri dan metu beringasia menubruk pula, kali ini pedangnya bergerak menyerang dengan jurus Tian Kotewi langit tinggi bumi berputar sasarannya adalah perut Hun Tianhai. Laksana ular hidup berlaksa banyaknya yang melenggang dari segala penjuru sekaligus merangsek bersama ke arah Tianhai. Terangkat tinggi alis Tianhai, seruling segera diacungkan miring, kontan ia lancarkan sejurus Witian Cipciat. Seluruh kekuatan rangsakan anghuat lomo kena tergulung berkisar hebat menerpa balik keempat penjuru pula. Di pihak lain sepasang biji mata si tua pelita pun sudah memancarkan sorot berkilat yang menakutkan, seluruh keluarganya dibabat habis oleh kekejaman anghuat lomo, selama ini ia sudah tekun dan rajin belajar mempertinggi kepandaian silatnya sekarang kebetulan secara langsung sudah berhadap dengan musuh besarnya, tapi dia punya pikiran dan perhitungan pula dia ingin supaya anghuat lomo menempur Hun Tianhai lebih dahulu, adalah lebih baik dan menguntungkan bila kedua belah pibak sama gugur. Tapi dilihatnya waktu anghuat lomo melancarkan pencacat langit dan pelenyap bumi ternyata dapat dipecahkan oleh Tianhai begitu gampang, sekarang mengembangkan pula langit tinggi dan bumi berputar. Maka terbayanglah akan adegan di mana seluruh keluarganya kena dibabat dibacok dan ditendang serta entah diapakan lagi dengan kera kekejaman yang luar biasa, timbul kesadaran dalam benaknya akan sifat egoisnya sehingga sanubah arinya terketuk, badannya gemetar tanpa kedinginan sungguh ia merasa sangat sesal, dia beranggapan bahwa dirinya sudah melepas budi setingginya kepada Hun Tianhai. Sekarang dia menjadi heran kenapa aku mendadak mengharap Hun Tianhai gugur bersama musuh besarnya ini? Sungguh dia tidak habis herannya tak tahulah kenapa mendadak punya perasaan yang tercelah ini, mungkin secara mendadak ia merasakan bahwa beranggapan dirinya telah kena ditipu oleh Hun Tianhai, rasa harga dirinya yang melibatkan pendiriannya ke arah yang nyeleweng ini, sehingga tanpa beralasan tanpa punya dasar yang kuat ia mengharap Hun Tianhai gugur. Seumpama ia sudah menyadari bahwa angannya itu salah namun ia pun takkan mau memperbaiki kesalahannya itu pula. Baru sekarang situa pelita mulai insaf, ia sadar dan menyesal, untunglah ia belum terlibat untuk memberikan kepercayaannya terhadap Hun Tianhai. Sesaat ia menenangkan pikirannya waktu ia mendongak melihat keadaan gelanggang pertempuran situasi sudah banyak berubah, tampak Ang Huat Lomo, Che Hon It Ki, Chiang Hor It Ko Ai dan Che Hun To Tiang serta Ho An Ho Popo bersama sedang menempur Hun Tianhai dan Pek Sikiat. Keadaan mereka berdua sudah rada payah. Keruan ia tersentak kaget, seluruh tokoh-tokoh silat yang hadir sudah menerjunkan diri dalam pertempuran sengit ini, masa dirinya masih menjublek dan melamun. Dengan sekuat tenaga dan seluruh kemampuannya Hun Tianhai layani segala serangan dan rangsakan musuh kuatnya. Betapa ilmu silat Ang Huatia sudah dapat menyelaminya. Kepandayan Che Hun To Tiang dan Che Hon It Ki secara diluar dugaannya kiranya juga tidak lebih rendah dari Ang Huat Lomo. Betapapun Hun Tianhai tidak akan menyerah, dengan sengit ia tempur lawannya, namun lama-kelamaan ia rasakan tekanan dari empat penjuru semakin berat hampir ia susah bernapas. Insaf dia bahwa untuk menang hari ini agaknya sangat sulit dan tak mungkin lagi. Harapannya terakhir hanyalah melancarkan Witian Chit Chiat Se memang secara coba-coba saja meski tidak berguna paling tidak persikiat akan dapat diberi peluang untuk meloloskan dirinya. Sesaat lamanya situa pelita masih bingung, entah apa yang harus dilakukannya, ingin dia membantu Hun Tianhai supaya orang dapat menerjang keluar kepungan, tapi apakah kekuatannya mampu untuk menjebol masih tanda tanya, bukan mustahil malah dirinya bakal menimbulkan rasa marah mereka dan aku sendiri yang bakal konyol nanti. Pikirnya ia hendak meminjam tenaga orang banyak untuk membunuh Ang Huat tapi keadaan yang sengit ini tak mungkin keinginannya bisa tercapai. Hun Tianhai bersuit panjang, seruling teracung miring ke atas, terpaksa ia harus lancarkan Witian Chit Chiat Se. Semua pengepungnya terdesak mundur, kesempatan yang baik ini segera mereka menjejakan kaki bersama Pek Chit Chiat terbang keluar melarikan diri. Ang Huat Loma segera melancarkan pulajan Tian Chiat yang ganas itu untuk menyerang dari belakang. Tanpa berjanji Tianhai berdua membalik tubuh menangkis, musuh yang lain jadi berkesempatan memburu tiba pula, Hun Tianhai berdua terkepung pula. Soalnya Tianhai segan melukai siapa saja bagi setiap pengerojoknya ini, tapi dalam keadaan terpepet, setelah usahanya meloloskan diri gagal, sekarang terkepung lagi, sinar matanya menjadi berkilat, akhirnya dalam hati ia ambil ketetapan, seng waktu tidak boleh diulur pula. Untunglah tepat pada saat itu juga si tua pelita menghardi keras, tubuhnya terbang mencelat menubruk ke arah Ang Huat Loma, sebelah tangannya dengan kekuatan dasyat menggempur ke punggung Ang Huat Loma. Keruan Ang Huat Loma terkejut, sungguh ia tidak menduga dalam situasi gawat yang menguntungkan ini mendadak si tua pelita menyerang dirinya, dengan mendengus gusar, pedang masnya membabat balik ke belakang, secara gencar ia pun balas menyerang kepada si tua pelita. Dasar cerdik dan cukup cekatan Hun Tianhai tidak menyianyakan kesempatan yang baik ini sekonyong-konyong serulinya menyelonong miring ke depan menutup jalan darah mematikan di depan dada Ang Huat Loma. Tapi bersamaan waktunya Chiang Ho Rit Koei pun sedang memukulkan kedua telapak tangannya menghantam punggung Tianhai. Begitu merasa angin keras menyerang tiba terkejut Ang Huat Loma dibuatnya, sungguh tak nyana olehnya di bawah serangan gencar para musuhnya itu Tianhai masih sempat menyerang balik kepada dirinya pula, agaknya ia tidak hiraukan keselamatan diri sendiri pula, mungkin sudah nekat. Namun bila lawan main nekat dan ingin gugur bersama, adalah dirinya tidak mau roboh begitu saja secara konyol, apalagi seruling Hun Tianhai menutup begitu telak, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk balas menyerang kepada si tua pelita, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan diri sendiri. Dengan sendirinya si tua pelita juga tak mau kehilangan kesempatan untuk melukai musuh. Di bawah gencetan dari dua jurusan rangsakan dua tokoh hebat Ang Huat Loma masih berusaha bertelit tapi tak urung lengan kirinya kena tertutup seruling Tianhai, demikian juga pukulan keras si tua pelita telak sekali mengenai sebelah kiri punggungnya. Kontan Ang Huat menjerit keras, darah segera menyemprot dari mulutnya, tubuh Jah pun terhujung hampir roboh. Tujuan tutukan Hun Tianhai akan menamatkan riwayat Ang Huat Loma, sayang rangsakan Chiang Horit Khoai yang memukul dari belakang itu pun tak kuasa dihindari lagi, betapa hebat pukulannya, kontan ia pun tersampuk sempoyongan ke samping, lengannya kanan kesakitan dan kesemutan, hampir saja ia tidak kuasa memegang serulingnya lagi. Terdengar pula suara bentakan dan teriakan keras saling bersahutan. Sekuat tenaga Ang Huat menghimpun tenaga dan semangatnya menggempur balik ke arah si tua pelita, kedua belah pihak gunakan kekerasan untuk saling serang dengan seru, keadaan pertempuran semakin gegap gempita. Meski Hun Tianhai membekal wekang maha tinggi, karena lengan kanan sudah terluka tenaganya menjadi banyak berkurang, kera gerak jurus permainannya sudah tidak sehebat dan sekuat tadi. Sementara itu si tua pelita pun ikut terkepung di tengah keroyokan orang banyak, terdengar ia berteriak, kenapa kalian tidak bunuh Ang Huat si Durjana ini? Chiang Horit Khoai menggeram jengeknya, setelah bunuh Hun Tianhai masih belum terlambat melenyapkan Ang Huat sekalian. Kejahatan dan ketelengasan Hun Tianhai jauh lebih berbahaya dari Ang Huat si Iblis Laknat ini. Hun Tianhai menengada bergelak panjang, serunya padat pek, si kiat dan si tua pelita, mari ku bantu kalian, membobol keluar kepungan dulu. Boleh kau coba jengek Chehon It Kisraya melintangkan pedang panjangnya untuk membendung arus rangsakan seruling Hun Tianhai. Badan Hun Tianhai terbang lempang ke depan serulingnya menukik dari atas ke bawah, di mana ia kerahkan tenaga dalam kembangan jurus witian Cip Chiat Sokontan para pengepungnya seperti terdorong mundur oleh tenaga dasyat seperti air bah yang tidak kelihatan, kepungan. Yang rapat saat ketika menjadi bobol yang lebih hebat lagi kedua senjata di tangan Bun Chu Giok dan Chiok yang kontan terbang lepas dari cekalannya. Bersamaan waktunya terdengar Chehon Totiang dan Hoan Ho Popo membentak berbareng seraya membacok dan menusuk pedang masing-masing ke arah Hun Tianhai, mati-matian mereka bekerja keras untuk mencegat jalan lari mereka bertiga. Tapi Hun Tianhai sudah menyerbu membabi buta seperti banteng ketaton, sayang lengan kanannya terluka, terpaksa ia harus mundur di tengah jalan kepungan kembali diperketat, kedua belah pihak kembali terlibat dalam pertempuran mati-matian yang cukup seru. Dalam sekejap lagi cuaca bakal gelap gulita meskipun mereka sudah bekerja sekuat tenaga tapi selama itu mereka tak berhasil merobohkan musuh dan tidak mungkin berhenti begitu saja di tengah jalan dalam keadaan saling berkutat dan bisa maju dan tak mungkin mundur, pertempuran berjalan terus sama kuat, kegelapan sang malam akhirnya berganti dengan sang fajar yang telah menyingsing tiba. Jadi mereka sudah bertempur sehari semalam tanpa ada kesudahan yang menentukan. Sebenar-benarnya Ang Wat Loma sudah tidak kuat bertahan lagi. Dia tabu bahwa luka-luka tubuhnya tidaklah ringan tapi betapapun dia tidak rela melepas kesempatan yang bagus ini, kalau sekarang dia melepas Hun Tian Hai pergi, mungkin kelak bakal menjadikan bibit bencana atau perintang utama bagi pergerakan cita-citanya. Apalagi Hun Tian Hai sendiri juga sudah terluka, sekejap lagi tidak akan kuat bertahan dan akhirnya yang bakal roboh justru Hun Tian Hai sendiri. Luka lama Hun Tian Hai belum lagi sembuh dan pulih seluruhnya, kini ia terluka pula tidak ringan, apalagi sudah bertempur sekian lama badan pun sudah lelah dan kehabisan tenaga. Nurannya benar-benar berharap, meskipun ini hanya angan kosong supaya Hem Kuat bisa segera tiba menolong dirinya seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Bukan saja dirinya bakal bebas dari ancaman bencana, Ang Hawat Lomo juga pasti dapat ditumpas. Pertempuran terus berlangsung, masing-masing pihak terus berkutap dan tiada yang mau mengalah, segala kepandayan dan ilmu dibojong keluar demi mempertahankan hidup dan mati, tapi selama itu keadaan tetap sama kuat alias setanding. Suatu kesempatan Hun Tian Hai mendongak melihat angkasa, tampak rasa putua asa membayang dalam sinar matanya, bila Hem Kuat mau datang sejak tadi ia sudah hadir dalam pertempuran ini, atau mungkinkah dia punya urusan lain yang tebih penting? C. Hon It Ki dapat melihat perubahan air muka Hun Tian Hai segera ia memberi isyarat kedipan mata pada teman lainnya, serempak mereka merabu lagi dengan segala daya upaya, udara seperti menjadi bergolak dan angin badai kontan menerpa ke arah Hun Tian Hai bertiga. Hun Tian Hai kertak gigi, baru saja ia menghimpun seluruh kekuatan untuk melawan secara kekerasan, sekonyong-konyong dari luar hutan bambu sana terdengar irama harpa yang dipetik ringan lincah seketika perasaan Hun Tian Hai menjadi enteng dan segar kembali semangatnya. Bukankah itu irama kekalabadi? Serta merta mulutnya mencebir dan bersuit panjang mengalun tinggi ia empos seluruh tenaga dan kekuatannya terus diberondong keluar, Pek, Sikiat dan Situa Pelita segera juga membantu dengan setaker tenaga masing-masing, seketika mereka merasa tekanan dari luar menjadi enteng, berbareng mereka mencelat jauh dan keluar dan kepungan. Tampak Poci dan Maguat Sian melangkah ringan memasuki hutan bambu ini, sebelah tangan Poci mengemban sebuah harpa kuno biji matanya yang jeli pelan-pelan dan kalem menyapu pandang seluruh hadirin. Tersipu-sipu Hun Tian Hai maju menjura serta sapanya, terima kasih akan budi pertolongan Ciam Pua, dalam berkala ini tak rasa kepalanya menjadi pening pandangan menjadi gelap, tahu dia tadi terlalu banyak mengeluarkan tenaga sehingga kedua kakinya menjadi lamas, lekas ia mengendalikan badan berdiri tegak pula. Lekas-lekas Maguat Sian memburu maju dan memapah badan Hun Tian Hai, ujarnya dengan lemah lembut dan prihatin, bagaimana keadaanmu? Melihat laku Maguat Sian yang begitu wajar dan menunjukkan perhatian yang berkelebihan di hadapan umum, merah jengah selebar muka Hun Tian Hai. Cepat ia menyahut, terima kasih, aku tidak apa-apa. Maguat Sian tersenyum manis, katanya. Baru saja suhu dan aku menyusul tiba. Begitu memasuki wilajah conggoan lantas kami mendengar kabar katanya kau meluruk ke Siaulim Si, maka bergegas kami menyusul kau kemari. Hun Tian Hai rada kikuk sesaat ia bungkam tertawa. Kalau begitu aku harus lebih berterima kasih. Akan kebaikan kalian demikian kata Tian Hai sesaat kemudian. Maguat Sian pandang wajah Tian Hai lekat-lekat sesaat baru ia bersuara pula dengan suara lirih, kau, di antara kau dan aku kenapa harus berlaku begitu sungkan kenapa kau harus berterima kasih pula padaku? Tergetar jantung Tian Hai, tak tertahan ia tunduk diam. Ucapan Maguat Sian sudah sangat jelas kemana juny terungannya, bagaimana aku harus bersikap terhadapnya? Demikian ia bertanya terhadap dirinya sendiri. Sulit ia mengambil ketetapan. Melihat hubungan mereka yang kelihatan begitu intim Pek Sikiat menjadi maklum gadis remaja dihadapannya ini pasti bukan perempuan yang bernama Hem Kuat itu, kalau begitu, Ai, Asmara, tak berani ia memikirkan lebih lanjut. Tanpa bersuara dengan tenang Po Chiawasi mereka berdua dengan muka berseri, disangkanya bahwa Hun Tian Hai memang ada ketarik terhadap Maguat Sian, kalau tidak masa sikapnya kelihatan begitu mesra. Mana dia tahu bahwa sebenar-benarnya lah dalam benak Hun Tian Hai sudah terkait oleh Hem Kuat, batinnya tengah bergejolak, entah kira bagaimana ia harus menempatkan dirinya. Sambil menenteng pedangnya panjang Cehuntot yang maju menghampiri Po Chia, serunya, siapa kau? Kau ingin membantu Hun Tian Hai dan mencari permusuhan dengan seluruh kaum persilatan. Bab 3 Dengan lirikan hina Po Chia menyapu pandang para hadirin sahutnya, baru hari ini aku pertama kali kebetulan hadir dalam pertemuan besar kaum persilatan. Ternyata golongan kependekaran bulim di Tionggoan juga cuma begini saja. Cehunt semakin berang, hardiknya, siapa kau? Po Chia menyahut tawar, jangan kau urus siapa diriku terangkat jari-jarinya dengan lincah memetik senar, Hun Tian Hai akan ku bawa pergi. Siapa di antara kalian yang tidak terima silakan mencari perkara terhadapku? Ketahuilah aku tidak gentar kalian keroyok. Kenapa harwa keroyok? Biar aku saja yang mencoba sampai di mana kepandayanmu sejati, berani kau bicara takabur di sini seiring dengan kata-katanya Cehuntoti yang lancarkan sejurus serangan dengan tipu pohun kianjit, menyingkap awan melihat matahari, sekaligus ujung pedang panjang bergerak begitu cepat menusuk beberapa kali mengarah jalan darah yang berlainan di berbagai tempat di tubuh Po Chi. Po Chi mandah tertawa ejek, di mana tangan kirinya bergerak serentetan irama musik lantas mengelun dari nada yang rendah terus menjulang tinggi seperti hampir menembus angkasa samar-samar terasa adanya nafsu memburnuh yang segera melingkupi perasaan orang, seketika hati semua hadirin menjadi tertekan tegang, yang paling hebat justru cehun seperti kena pukulan godam, belum lagi serangan pedangnya mengenai sasarannya, dadanya sudah sesak dan sempoyongan mundur, keruan kagetnya bukan main, lekas ya empos semangat dan kendalikan nafas, berbareng pedangnya dibulang-balikan di depan dada, tapi taurung mukanya sudah basah oleh keringat dingin. Hun Tianhai sendiri juga ikut terkejut, waktu Po Chi mengembangkan irama kekal abadi tempoh hari kepandainya tidak begitu lihai seperti sekarang. Kiranya tempoh hari sengaja ia memberi kelonggaran. Melihat cehun payah ke pontang-panting Ho Anhu juga terkejut, cepat ia meraih sebatang pedang terus menubruk maju, pedangnya berubah menjadi setabur titik-titik kunang-kunang kecil terus merangsak kepada Po Chi. Kelopak mata Po Chi sedikit pun tidak bergerak, sikapnya tetap tenang. Waktu ia mulai memasuki wilajah Tionggoan lantas ia dengar kabar katanya cehun dan Ho Anhu berada di luar perbatasan mendapat perlindungan dari Semkong lama, dia jelas mengetahui hubungan kental antara Semkong dengan Hun Tianhai. Sekarang seumpama Hun Tianhai memang di pihak yang salah paling tidak mereka harus memberi muka dan kesempatan, bukan saja mereka tidak merasa sungkan malah meluruk ke Tionggoan dan mencari perkara di sini. Memang sengaja ia hendak memperlihatkan akan kelihayan Tai Seng Chi Kao untuk menghajar adat pada kedua orang tua yang sudah dianggapnya pikun ini kelihatan lengan kirinya terangkat dan naik turun jari-jarinya bergerak lincah, suasana semakin tegang dengan lingkupan hawa membunuh yang semakin tebal. Batok dan Loh Erho Anhu sudah basah kuyuk oleh keringat tak kuasa ia pegang pedangnya lagi, terpaksa duduk bersimpuh mengerahkan lewekang untuk melawan mati-matian. Di lain pihak Ang Huat Lomo yang licik dan mengenal gelagat itu bercekat pulau hatinya, bahwa pendatang ini membekal ilmu Tai Seng Chi Lu yang dikabarkan sudah putus turunan itu dalam gerak-gerik beberapa jari yang lincah memetik harpa itu telah berhasil merobohkan Cehun dan Ho Anhu berdua. Insafia bahwa dirinya pun bukan tandingan, apalagi dirinya terluka berat, kecuali melarikan diri tiada jayan lain untuk hidup lebih lanjut. Karena pikirannya ini sepasang biji matanya segera melirik, menerawang situasi gelanggang dicarinya kesempatan untuk melarikan diri. Karena Tai Seng Chi Lu tidak bisa dibanding senjata tajam umumnya, dia dapat dilancarkan di lain bentuk yang tidak kelihatan, untuk lari kecuali dapat menyamdak jarak yang cukup jauh dalam sekejap waktu, seumpama kedua tangan menutup di kuping pun tidak akan kuat bertahan dari getaran musik yang hebat itu. Orang yang paling diperhatikan situa pelita justru musuh besarnya yaitu Ang Huat Lomo. Begitu biji mati Ang Huat pelirik-pelirik, ia lantas dapat menebak isi hati orang. Segera ia bersiap siaga melejit ke depan terus menubruk ke arah musuh besarnya ini. Mulutnya menjengek, apa hari ini kau masih ingin lari? Ang Huat Lomo tertawa dingin, serunya, bila aku memang mau pergi masa kau mampu merintangi. Dengan gerungan yang mengguntur situa pelita dorongkan kedua telapak tangannya menggenjot ke dada musuh. Ang Huat Lomo melintangkan pedangnya membabat dan menutup. Kejalan darah di telapak tangan lawan, tapi gerak-gerik situa pelita yang cukup lincah dengan kehebatan gintangnya sudah tentu tak begitu gampang mandah tangannya dilukai. Dengan sengit ia rangsak semakin gencar, begitulah mereka bertempur seru pula tanpa dapat diketahui siapa yang lebih unggul. Soalnya Ang Huat sudah terluka, tapi ia membekal pering menghadapi sepasang pukulan situa pelita, untuk waktu dekat situa pelita tiada mampu merobohkan lawan sebaliknya. Ang Huat punya rencananya sendiri untuk kelari, makapun tiada minat untuk mengejar kemenangan. Meta Pochi menyapu pandang ke arah mereka berdua, katanya kepada Hoan Hu dan Cihun, meski kalian tidak kenal aku, tapi aku kenal kalian, di daerah barat daya sana kalian sudah menerima budi kebaikan orang, bukan saja tidak berusaha untuk membalasnya, sekarang berbalik kerjasama dengan manusia macam Ang Huat Lomo untuk mengeroyok Hun Tian Hai. Kalian juga tahu bahwa Hun Tian Hai adalah sahabat kental Sem Kong Lama, murid angkat Kayap Chun Chia, apakah kalian anggap punya pandangan yang lebih cemerlang dari Kayap Chun Chia? Lambat laun lemas semangat Cihun, tangan yang menyekal pedang semampet turun, biji matanya memancarkan rasa penyesalan yang tak terhingga, sungguh kata-kata orang sangat menusuk perasaannya, akhirnya ia tertunduk dengan penuh sesal, setelah membanting kaki tanpa berbicara lagi terus berlari pergi. Melihat kelakuan orang Hoan Hu mendelik ke arah Pochi, lalu ia memberi isyarat kepada Bun Chu Giok dan Chiok Yan, bersama mereka mengundurkan diri. Sementara itu pertempuran Ang Huat Lomo melawan si tua pelita masih berlangsung terus dengan serunya, sambil tempur Ang Huat Lomo main mundur dan semakin jauh dari gelanggang pertempuran semula. Terdengar Pochi berkata pula, marilah kita pergi, urusan orang-orang Tiong Goan biar diselesaikan mereka sendiri, buat apa kita lama-lama di tempat ini. Ang Huat Lomo menjadi berlegah hati, sebat sekali ia melejit jauh terus terbang lari sekencang angin. Dengan kencang si tua pelita mengejar di belakangnya, tampak siang Hao Uit Khoai juga berlari mengejar. Semua hadirin satu persatu bubar. Sementara itu dengan menengadah mengawasi awan di atas langit lapat-lapat terasa sesal dalam menak Hun Tian Hai, kenyataan Hem Kuat tidak kunjung datang seperti yang diharapkan, justru yang datang malah Maguat Sian, sungguh kedatangannya di luar dugaannya, demikian ia berpikir. Melihat sikap Hun Tian Hai yang kaku itu dingin perasaan Maguat Sian, sebagai seorang yang cerdik dan dapat melihat gelagat, terasa olehnya bahwa sikap Hun Tian Hai terasa kurang hangat dan simpatik, tidak seperti harapan dalam mangan pikirannya sebelum tiba di sini. Kelihatannya Hun Tian Hai sedang dirundung ke kesalan hati dan entah apakah yang sedang dipikirkan, mungkin dia sedang menguatirkan seseorang lain, demikian ia memtatin, tanpa merasa hatinya menjadi pilu, air matuh hampir menetes keluar. Dari samping dengan tenang poci awasi kedua insan muda ini, ia pun merasa perkembangan keadaan sekarang benar-benar sangat menyesatkan perasaan, berdiri berendeng seolah-olah mereka tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Terdengar peksikiat membuka suara kepada Hun Tian Hai, Hun Hyantit, kau harus menyembuhkan lukamu dulu, aku masih ada urusan lain yang perlu kuselesaikan, kelak kita jumpa lagi. Hun Tian Hai maklum bahwa peksikiat tidak ingin mengganggu dirinya maka setelah merenung ia menjawab, begitu pun baik, dalam Sabtu bulan ini aku pasti kembali, harap paman tidak usah khawatir akan diriku. Peksikiat minta diri terus tinggal pergi. Pelan-pelan Maguat Sian membalik tubuh, katanya tertawa kepada Hun Tian Hai, Tian Hai toa koka sedang terluka sementara biarlah bersama kami saja, setelah luka-lukamu sembuh nanti kita bicarakan lagi tindakan selanjutnya. Hun Tian Hai tersenyum dipaksakan, sahutnya, kalau begitu merepotkan kalian saja. Segera Maguat Sian melangkah maju, lengan baju Hun Tian Hai segera disobe, katanya, biar ku periksa dulu bagaimana keadaan lukamu. Hun Tian Hai menjadi kikuk dan risih, tapi Maguat Sian bermaksud baik, tempat itu kecuali tinggal gurunya tiada orang luar lainnya, akhirnya ia membiarkan saja orang memeriksa lukanya. Dengan seksama Maguat Sian memeriksa luka-luka Hun Tian Hai, diam-diam hatinya mendulu, air mukanya yang kaku prihatin, setelah terluka Tian Hai harus menguras tenaga lagi, sehingga seluruh pundaknya sudah berubah warna hitam karena darah bumpet dan membeku. Hun Tian Hai memang merasa pundaknya kaku kesakitan, waktu ia menunduk tiba-tiba di atas kepalanya terdengar pekek burung yang nyaring itulah suara Raja Wali besar itu yang terbang melayang di atas kepalanya, begitu cepat daya terbang burung itu semar-samar dilihatnya bayangan Hem Guat di atas punggungnya. Mencelos perasaan Hun Tian Hai dengan mendorong ia awasi arah di mana burung Raja Wali tadi menghilang. Tahu dia bahwa Hem Guat telah tinggal pergi lagi, bagaimana juga dia tidak akan muncul di saat keadaan yang serbaru nyam ini, lalu selanjutnya. Maguat Sian juga menengadah dan terlongong memandang ke arah hilangnya burung Raja Wali sana, pelan-pelan ia turunkan kedua tangannya, hatinya terasa pilu dan sedih, tak tertahan air mat mengalir dari ujung matanya. Po Chi Mandah menghela nafas panjang dengan rawan, ia bungkam. Entah berapa lama Tian Hai menjubelek di tempatnya, pelan-pelan akhirnya ia menunduk, dilihatnya Maguat Sian mengembeng air mata, tahu dia bahwa bayangan yang dilihatnya tadi pun telah dilihat pula oleh Maguat Sian, sesaat ia menjadi bingung kira bagaimana ia harus berbuat. Pelan-pelan Maguat Sian membalik tubuh, terus melangkah keluar hutan bambu. Hun Tian Hai sangat menyesal. Bahwa Maguat Sian dari tempat yang begitu jauh menyusul dirinya kemari, menolong jiwanya lagi dalam keadaan gawat tadi, kenyataan dirinya bersikap begitu dingin dan tak berperasaan sama sekali. Setelah rada sangsi dengan tertawa dibuat-buat ia memanggil, Guat Sian. Maguat Sian berpaling sambil mengembeng air mata, mulutnya tetap bungkam. Sesaat Hun Tian Hai kehilangan kata-kata dengan mendorong ia awasi Maguat Sian. Poci melangkah ke depan Hun Tian Hai dan pandang muka orang dengan seksama, Tian Hai tertunduk malu pelan-pelan. Poci bertanya, Dia siapakah, Dia? Hai menguat. Murid bubing loni sahut Hun Tian Hai dengan suara tertelan di tenggorokan. Poci menjadi serba runyam, ia pandang Maguat Sian lalu berkata kepada Hun Tian Hai, Mari kesini, ada omongan yang perlu kubicarakan dengan kau lalu ia mendahului melangkah keluar hutan. Dengan penuh perasaan dan prihatin Hun Tian Hai pandang Maguat Sian sekejap lalu membuntut di belakang Poci. Sementara Maguat Sian masih menunduk tenggelam dalam alam pikirannya sendiri melirik pun tidak ke arah Hun Tian Hai. Tiba di tempat yang rindang Poci segera membalik tubuh dan berkata pada Hun Tian Hai, Nak, ada suatu hal yang perlu kujelaskan kepadakah selanjutnya terserah bagaimana kau hendak menyelesaikannya. Kata Poci selanjutnya, Suaranya tertekan, Guat Sian adalah warga dari Tian Biko, Menurut aturan tidak pantas ku bawa dia ke Tionggoan sini. Bagaimana juga aku tidak akan melakukan pelanggaran ini. Tapi kenyataan aku sudah membawanya ke Tionggoan sekarang, Malah langsung ku bawa dia ke Siaulim Sisi sini. Apa kau tahu kenapa aku lakukan hal ini? Hun Tian Hai bungkam tak bersuara. Poci meneruskan dengan tertawa-tawar, Mungkin kau beranggapan karena dia cinta pada kau maka lantas ku kabulkan permintaannya untuk menyusul kau ke Tionggoan bukan? Kali ini Tian Hai angkat kepala, Sahutnya tertawa getir, Bahwasannya Wampu tidak tahu apakah alasannya. Sejak kecil Guat Sian angkat guru kepadaku, Demikian Poci melanjutkan, Dengan tekunku ajarkan Tai Seng Cildu kepadanya, Tapi apakah kau tahu kenapa aku tidak ajarkan dia ilmu silat? Bakatnya luar biasa, Otaknya cerdik dan pandai lagi, Aku hanya ajarkan seni musik macam Tai Seng Cildu dan tidak memberi ajaran silat, Menurut umumnya adalah tidak adil dan kurang bijaksana. Tergerak hati Tian Hai, Batinnya waktu aku pertama ketemu Maguat Sian juga timbul pertanyaanku ini, Kuduga dia merupakan tokoh terpendam yang koson, Siapa duga bahwa dia sama sekali tidak pandai main silat? Poci tertawa rawan, Sambungnya, Sebab hakikatnya dia tidak mungkin bisa berlatih silat. Sejak kecil dia sudah kena penyakit Lyok Imkotin, Bisul dalam urat nadi, Setelah usianya mencapai 20 tahun ia bakal meninggal dunia. Tergentak jantung Hun Tian Hai, Sesaat ia berdiri ke Sima, Katanya, Apa? Guat Sian, Dia, Mimpi juga tidak terpikir olehnya bahwa Maguat Sian sudah terserang penyakit berbahaya yang mematikan itu, Malah tidak akan lebih melampaui 20 tahun dalam usianya yang masih remaja ini. Mungkinkah terjadi? Dengan mengajarkan Tai Seng Childo maksudku demi untuk mengurangi tekanan batinnya yang selalu dirundung kemurungan, Mungkin dengan keriangan hatinya jiwanya akan bertambah lama hidup, Tapi, Sampai di sini Poci tak kuasa melanjutkan, Ia menghapus air matanya. Lalu sambungnya lagi, Tapi akhirnya ku dapati pula bahwa seluruh usahaku akhirnya bakal sia-sia belaka, Sekarang jiwanya tinggal 3 bulan lagi untuk hidup, Dia sendiri masih belum tahu akan keadaannya yang sebenar-benarnya. Hun Tian Hai menjubelek di tempatnya, Seolah-olah jantungnya dipukul godam yang berat, Sungguh pedih dan seperti ditusuk sembilu perasaan hatinya, Aku masih demikian kikir memberikan cintaku terhadap seorang gadis remaja yang aju rupawan dan lemah Dan sekarang jiwanya tidak kurang cukup hidup 3 bulan belaka, Kenapa selama ini aku menyembunyikan perasaanku? Apakah Maguat Sian buruk rupa? Apakah dia berharti jahat? Tidak. Wajahnya begitu rupawan tidak kalah dibanding Hemguat, Malah dia punya kelebihan dari sifat kelincahan pada gadis remaja umumnya. Apakah Maguat Sian goblok? Tidak sama sekali, Kepintarannya dalam segala bidang aku Hun Tian Hai sedikit pun tak mampu memadainya, Tapi kenapa selama ini belum pernah bersemi rasa cintaku terhadapnya? Sungguh dia pun merasa heran. Akhirnya Po Chi membuka kesunyian pula, Katanya menghela nafas, Cintanya terhadap kau adalah sedemikian murni, Begitu suci dan luhur, Aku sendiri berharap dalam jangka sisa hidupnya yang masih ketinggalan tiga bulan ini dapat membawa kebahagiaan dan kesenangan terhadapnya. Aku tidak akan paksa kau, Boleh kau pikirkan sendiri, Terserah bagaimana keputusanmu. Kembali Hun Tian Hai menengadah ke atas langit. Sementara Po Chi pelan-pelan tinggal pergi. Hun Tian Hai maklum kemana junturungan ucapan Po Chi tadi, Harapan orang adalah dirinya bisa hidup bahagia bersama Maguat Sian dalam jangka melulu tiga bulan ini. Tian Hai meragukan akan hal ini, Bayangan Hem Duat selalu terbayang di kelopak matanya, Tapi sebagai manusia yang punya nalar sehat dan dapat menerima rasio dengan perasaan hati Membuat Hun Tian Hai merasa simpatik dan kasihan akan nasib Maguat Sian, Timbul dalam benaknya bahwa dia harus memberikan kesenangan dan kebahagiaan itu kepada Maguat Sian dalam jangka tiga bulan yang pendek itu, Aku harus berbuat sekuat mungkin demi keluhuran jiwa manusia. Karena keputusan lahir batin ini akhirnya ia pelan-pelan menyusul ke dalam hutan sana. Teringat Hem Kuat ia menjadi khawatir bagaimana orang akan bersikap kepadanya kelak mungkin Hem Kuat bisa salah paham kepada dirinya, Tapi ia yakin bahwa pengorbanannya kali ini adalah benar-benar demi kemanusiaan, Yakin siapa saja bagi orang yang punya perasaan akan menempuh jalan yang sama dengan keputusannya ini. Ketika tiba di dalam hutan ia menjadi terlonggong, suasana di dalam hutan hening lelap tiada kelihatan bayangan seorang pun, Maguat Sian telah menghilang tanpa bekas, kiranya sejak tadi ia telah meninggalkan hutan Bam Fou ini. Resah dan gelisah pula perasaan Hun Tian Hai, sungguh ia merasa betapa dirinya tidak dapat diberi maaf lagi, Teringat olehnya, sejak dirinya memasuki Tian Bikok dulu, hati kecilnya telah terisi pula bayangan bentuk Maguat Sian, Selama hidupnya ini dia tidak akan pula melupakan raut wajah Nan Aju semampai itu. Selama hidup dan mengalami berbagai kesulitan betapa Maguat Sian telah memberikan bantuannya yang tak ternilai kepadanya, Jelas bahwa hidupnya ini tidak mungkin membebaskan diri dari kebaikan Maguat Sian itu. Kini setelah kembali ke Tionggoan, jarak yang ribuan li jauhnya, namun Maguat Sian telah menyusulnya kemari, Bukan saja dia harus meninggalkan negara dan kampung halamannya, tempat indah di mana ia dilahirkan, Dan yang terutama bahwa dia telah mengejar cinta pada dirinya, tepat kedatangannya dan menolong pula jiwanya dari renggutan Dewa Lemaut. Sekarang justru karena keingkaran hatinya ia telah tinggal pergi, bagi siapapun bila dia menempatkan dirinya di pihak Maguat Sian dia pun pasti akan tinggal pergi, Entah dia pergi kemana, meski ia harus hidup merana yang terang karena dia masih punya harga diri, dan bagi dirinya mungkin harga diri ini jauh lebih tebal dari milik orang lain. Begitulah Hun Tianhai terlongong di tempatnya. Sementara itu Po Chi juga sudah pergi entah kemana, ia pergi meninggalkan Maguat Sian untuk dirinya, Tanpa banyak bicara aku telah menerima peninggalan ini, namun sekarang terjata Maguat Sian juga telah pergi dan menghilang, entah kemana. Entah berapa lama kemudian mendadak ia tersentak sadar dari lamunannya, didapatinya ia masih menjublek di tempatnya, Lekas-lekas ia membanting kaki, seketika tubuhnya melenting tinggi menerobos pohon-pohon terus mengejar keluar hutan. Betapa sedih dan peluh hati Maguat Sian waktu ia tahu bahwa relung hati Hun Tianhai kiranya sudah terisi bebit asmara bagi orang lain. Meski Po Chi mengira bahwa Maguat Sian tidak tahu bahwa jiwanya tinggal bisa hidup 3 bulan lagi memang meski Maguat Sian tidak tahu bahwa dirinya tinggal dapat hidup 3 bulan lagi, tapi ia sudah mendapat firasat bahwa tubuhnya rada berlainan dengan orang lain. Sering ia merasakan tubuhnya letih dan lemas, apalagi Po Chi bersikap begitu baik, segala permintaannya pasti dituruti, insyaaf dia bahwa sikap Sang Guru ini bukan mustahil ada lapar belakang tertentu atas tubuhnya yaitu bahwa dia sedang terserang suatu penyakit yang tidak mungkin tersembuhkan, kalau tidak tidak mungkin Po Chi bersikap begitu manja dan mengumbar pada dirinya. Demi gengsi dan harga dirinya, ia tidak rela bila Hun Tianhai berkasihan pada dirinya dan menyerahkan cinta orang lain kepada dirinya. Setelah Po Chi dan Hun Tianhai menyikir jauh pelan-pelan ia pun meninggalkan hutan bambu itu, langsung menuju ke arah hutan yang lebih lebat jauh lebih belukar dan menanjak tinggi. Setelah berada di atas, Maguat Sian berpaling, tampak gereja Siaulim jauh di belakang bawah sana, dengan ringan ia mengenela nafas panjang, hampir tanpa tujuan kaki melangkah menuju ke arah yang tidak menentu, bagaimana selanjutnya aku harus menempatkan diriku? Hal ini tidak pernah terpikir olehnya. Beberapa kejap kemudian tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, sepasang matanya yang jeli berkedip mengawasi ke depan dengan terbelalak. Di hadapannya berdiri seorang gadis rupawan mengenakan pakaian serba hitam, di sampingnya berdiri pula seekor Raja Wali, orang pun sedang mengawasi dirinya dengan sikap dingin dan kaku. Tahu Maguat Sian bahwa inilah orang yang terbang melampaui di atas kepalanya tadi, inilah murid Bubing Loni yang bernama Hem Guat. Begitulah untuk sekian lamanya kedua belah pihak saling pandang tanpa berkesip. Guat Sian tidak tahu bagaimana perasaan hatinya saat itu hampir ia merasakan akan kerendahan dirinya, bukankah diadih hingga pi penyakit yang tidak dapat ditolong lagi. Sebetulnya ia sangat bangga, akan dirinya, akau kepintaran dan bentuk wajahnya sendiri. Kalau dulu ia merasa bahwa kecantikan dirinya adalah yang nomor satu di seluruh kolong langit ini, tapi Hem Guat yang berdiri di hadapannya sekarang kiranya juga mempunyai bentuk wajah yang tidak kalah agung dan cantiknya. Dia bangga bahwa tai sengcilu atau ilmu yang dipelajarinya itu tiada tandingan di seluruh jagad, tapi jelas bahwa Hem Guat yang berdiri di hadapannya ini justru adalah ahli waris Wisim Kiam Hoat. Itu ilmu pedang nomor wajah tanpa tandingan di seluruh dunia persilatan. Adalah aku sendiri sedikit pun tidak pandai bermain silat. Akhirnya Mag Guat Sian tertunduk dengan sedih, tapi di lain saat ia angkat kepala pula tidak mau tunduk begitu saja, begitulah ia adu pandang pula dengan Hem Guat. Entah berapa lama mereka beradu pandang tanpa berkesip, dalam hati kecil Mag Guat Sian mengharap Hem Guat suka mengalah setindak padanya, tapi kenyataan tidak dari sorot. Pandangan Hem Guat ia merasakan bahwa sedikit pun Hem Guat tidak akan mengalah pada dirinya. Serta merta terasa oleh Mag Guat Sian air Meta, telah mengembeng memenuhi kelopak matanya, lekas-lekas ia menunduk dan memejamkan Meta, sambil mengemban harpanya ia berlari kencang ke depan lewat samping Hem Guat. Tanpa bergeming Hem Guat tetap berdiri, biji matanya memancarkan sorot cahaya yang sangat aneh, kelihatannya seperti senang, tapi seperti sedih dan menyesal pula, akhirnya ia pelan-pelan membalik tubuh, dipandangnya punggung Mag Guat Sian yang menghilang di kejauhan. Sambi ia tertunduk ia berpikir, kakinya melangkah pelan, sekonyong-konyong terasa angin berkesyur sesosok bayangan orang melayang hinggap di depannya. Itulah Poci yang mendatangi pelan-pelan. Dengan pandangan penuh selidik ia pandang Poci yang semakin dekat. Untuk sesaat lama Poci harus mengendalikan perasaan sebelum bicara, akhirnya ia membuka suara dengan suara tertekan, Nona Hem Guat, ada beberapa patah kata yang perlu ku sampaikan kepada kau, apakah kau sudi mendengar? Sebetulnya Hem Guat rada heran pada sepak terjang Poci dan tingkah laku Mag Guat Sian, mungkinkah mereka tadi sudah bertengkar dengan Huntian Hai? Karena rekaan hatinya ini, ia manggut-manggut. Setelah menghela napas Poci berkata, betapa dalam dan suci cinta Huntian Hai terhadap kau hal ini aku tahu dengan jelas. Demikian ia mulai dengan urayanya. Sampai di sini ia berhenti. Ia pandang air muka Hem Guat, melihat orang tidak mengunjuk perubahan pada mimik mukanya, lalu ia melanjutkan, tapi haruslah kau ketahui bahwa Mag Guat Sian juga kepincut terhadap Huntian Hai, begitu besar rasa cintanya terhadap Huntian Hai seperti cinta Huntian Hai terhadap kau. Tapi dia tersekat sekian saat Poci tak kuasa melanjutkan kata-katanya karena terganggu oleh perasaan hatinya, Mag Guat Sian sendiri juga belum tahu. Demikian ia melanjutkan lagi, bahwa jiwanya kini tinggal dapat hidup tiga bulan lagi, ini adalah tinggal harapannya yang terakhir, ku harap Nona suka berkorban diri demi kebahagiaannya yang sangat pendek ini. Begitu mendengar penjelasan terakhir ini, otak Hem kuat seperti di palu godam, terhujung mundur sempoyongan, matanya terbelayak dan menjubelek di tempatnya, sesaat kemudian baru ia kuasa membuka suara, baru saja dia lewat ke sana. Poci tertegun. Ia sangka Mag Guat Sian masih berada di hutan bambu dan sekarang tengah bersama Hun Tian Hai, tapi ternyata kejadian benar-benar di luar perhitungannya, keruan ia tersentak kaget, teriaknya, apa, tanpa banyak bicara lagi segera ia berlari mengejar. Hem kuat menjadi melongot, sungguh ia tidak tahu bahwa Mag Guat Sian tinggal dapat hidup selama tiga bulan lagi, Mag Guat Sian menyusul dari tempat yang ribuan li jauhnya, Poci tidak akan menipu dirinya akan hal-hal yang tidak benar-benar. Sebetulnya rasa cintanya terhadap Hun Tian Hai setinggi gunung sedalam lautan, adakah jiwaku begitu sempit, begitu tega aku tanpa memberi sedikitpun kelonggaran terhadap seorang gadis remaja yang tinggal hidup tiga bulan lagi. Dengan mengeluh ia mendongak memandang kecakrawala. Sekarang hanya ada satu jalan dapat menolong keadaan yang sudah kronis ini, kalau jalan ini dapat ditempuh dan bisa terlaksana. Betapa ringan perasaan yang mengunjal sanubarinya. Sebat sekali segera ia melesat ke arah, si OLLMC. Setelah melewati Hem Guat, sanubari Mag Guat Sian seperti diserang rasa sedih yang bergelombang tak kenal putus, air matlah, tak terbendung lagi mengalir di kedua pipinya, hampir saja ia berteriak nyaring dengan tangis yang gerung-gerung. Dia terus berjalan ke depan tanpa memberdakan arah, mendadak rasa lebih menyerang seluruh sendi tulang dan urat nadinya, tubuhnya terasa lemas lunglai, ia berdiri sekejap memejamkan mata, waktu ia buka mata lalu menuju ke arah sebuah gua yang dilihat ada di depan sana. Semakin jauh aku pergi meninggalkan mereka akan lebih enak dan ringan perasaanku, biar mereka selama hidup ini tidak akan menemukan aku lagi, tanpa sangsi langsung ia memasuki gua itu. Begitu berada di dalam ia celingukan kian kemari, meski tidak besar dan luas, tapi lorongnya cukup panjang ke dalam sana entah bakal menembus kemana. Rada sangsi sebentar Mag Guat Sian lalu beranjak maju lebih lanjut, semakin dalam ia berjalan badan semakin lemas, tiba-tiba dilihatnya sebentuk batu giyok putih menggelepak di atas tanah, karena ketarik tanpa ambil pusing di jemputnya terus melanjutkan ke depan. Beberapa puluh langkah kemudian rasa lepih dan pening mendadak merangsang kepala dan kaki tangannya, serta merta ia lantas berdiri menggelendot di dinding gua, sekian lama ia berdiam diri sambil memejamkan mata. Sekonyong-konyong ia tersentak bangun oleh langkah-langkah kaki ringan yang mendekat, waktu ia membuka matu dengan siaga, dilihatnya seorang laki-laki tua dengan muka kurus berdiri di hadapannya, dengan penuh perhatian orang pandang dirinya. Terkejut hati Mag Guat Sian, batinnya, kiranya gua ini ada penghuninya, dengan seksama dan tanpa berkesip ia pun pandang orang tua entahlah apa yang akan diperbuat pada dirinya. Nak, tiba-tiba orang tua itu tertawa lebar penuh welas asih, kenapa kau tertidur di tempat ini, bila ada ular atau sebangsa binatang buas lainnya bagaimana kau, terangkat sebelah tangannya untuk mengelus-elus rambut Mag Guat Sian. Dengan kejut dan takut Mag Guat Sian berusaha mundur menghindar, serta melihat orang tua di hadapannya ini tidak mengandung maksud jahat, ia biarkan saja kepalanya diusap. Sekian lama si orang tua mengelus-elus rambut Mag Guat Sian sembari menghela nafas rawan, lalu ia pun tenggelam dalam renungannya, akhirnya ia angkat kepala dan tertawa, katanya, nak kau tadi pernah menangis kenapa? Serta merta terbit rasa hormat dan bersahabat dalam relung hati Mag Guat Sian sambil angkat kepala, ia balas bertanya, Paman tua, kenapa seorang diri kau menetap di dalam gua ini? Si orang tua tersenyum mewah, katanya, cahaya di sini kurang terang, mari kau ikut aku, lalu diajaknya Mag Guat Sian menuju ke gua yang lebih dalam. Semakin dalam keadaan gua semakin terang dan lebar, setelah membelok beberapa kali lekukan tibalah mereka di sebuah kamar batu, kamar batu ini hanya terdapat sebuah dipan dan sebuah meja kecuali itu banyak buku tertumpuk di sana. Dari luar kamar batu sebelah sana menyorot masuk cahaya terang, jauh di luar sana tampak sebuah air terjun mencurah tumpah dengan mengeluarkan suaranya yang gegap gempita dari reflek cahaya air terjun inilah, keadaan kamar batu itu semakin terang-benerang. Sembari tertawa lebar si orang tua menggerakkan tangan supaya Mag Guat Sian duduk, dia sendiri juga lantas duduk di atas depan. Mag Guat Sian beragu sebentar, pelan-pelan ia duduk. Kata si orang tua dengan tertawa. Sudah lima aku tidak pernah ketemu dengan orang asing, entah care bagaimana kau bisa masuk kamari? Sembari berkata itu si orang tua mengamati Mag Guat Sian dengan seksama tiba-tiba dilihatnya sebentuk batu giyok tih di tangan Mag Guat Sian, serunya terkejut, kau tidak bisa mensilat. Mag Guat Sian manggut-manggut. Heran dia mengapa orang mengajukan pertanyaan ini, kedengarannya seperti daerah ini adalah tempat terlarang bagi orang luar terutama bagi orang-orang yang pandai mensilat menjadi pantangan untuk memasuki daerah itu. Si orang tua menghela nafas ringan, ujarnya, para padri dari si Yaulim si Masa tiada seorang pun yang merintangi kau. Mag Guat Sian menggeleng sahutnya. Mereka sendiri sekarang sedang repot mana ada waktu merintangi kedatanganku kemari? Si orang tua menghela nafas lega, katanya kalem, kau sudah datang sudah tentu kau memang berjodoh denganku. Tapi kau harus tahu, bahwa batu giyok yang kau pegang itu adalah sim giyokling milik Bubing Loni, setelah melihat sim giyokling bukan saja kau tidak mundur dan meninggalkan tempat ini malah kau jemput dan kau anggap sebagai mainan. Bubing Loni tidak akan membiarkan kau hidup lebih lama. Mag Guat Sian mandah tertawa-tawar, ujarnya, Jadi miliknya kah batu giyok ini, kelihatannya sedikitpun ia tidak ambil perhatian akan marah bahaya yang bakal menimpa dirinya. Dia tahu nama dan siapakah itu Bubing Loni tapi ia tidak tahu sim giyokling itu. Dia percaya dengan kehebatan Tai Seng Cilu gurunya, apa perlu dia takut menghadapi Hui Sim Kiara Hoat Bubing Loni? Kenapa pula harus takut menghadapi dia?